Baik, terima kasih Ibu Indri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para peserta webinar sekalian Mohon izin apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Siap, terima kasih Pak Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa Karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul ya Pada pagi hari ini yang Alhamdulillah juga tampak cerah di luar sana Dan kita dikumpulkan pada hari ini dalam satu acara webinar Webinar untuk sosialisasi sistem kawasan ekonomi khusus Webinar kali ini bisa dibilang merupakan Kelanjutan dari webinar sebelumnya Yang telah dilaksanakan di bulan Maret Bapak-Ibu sekalian Yang juga diadakan oleh Lembaga Nasional Single Window Dimana pada bulan Maret lalu Tema yang diangkat adalah Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus Dan Merangkat Pembangunan Ekonomi Nasional Baik Bapak-Ibu sekalian Pada webinar kali ini Tema yang akan diangkat adalah Mengenai sosialisasi sistem aplikasi kawasan ekonomi khusus Dan Alhamdulillah luar biasa Pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua Para narasumber dan para speaker Yang tentu saja ahli di bidangnya Dan dalam kerangka webinar kali ini Para bapak-bapak ini juga sudah punya pengalaman Yang tidak perlu diragukan lagi Mengenai implementasi sistem di kawasan ekonomi khusus Terima kasih atas kehadirannya Pak Enoh Toperanoto Selamat pagi Pak Assalamualaikum Pak Enoh Toperanoto ini adalah Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Beliau nanti akan menjadi keynote speaker Selamat datang juga Kami sampaikan kepada Bapak Agus Rofiuddin Selamat pagi Assalamualaikum Pak Agus Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Mas Roy Bapak Ibu sekalian Pak Agus adalah Kepala Lembaga Nasional Single Window Dan beliau akan Menyampaikan opening speak Opening speaknya ya Beliau sebagai opening speaker Selanjutnya mari kita sapa para narasumber Narasumber yang pertama Adalah Bapak Rahmat Solik Selamat pagi Pak Solik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Solik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Roy Waalaikumsalam Bapak Solik adalah Direktur Teknologi Informasi Di Lembaga Nasional Single Window Selanjutnya kita sapa narasumber berikutnya adalah Pak Bonarsius Sipayung Beliau adalah Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan PPN Perdagangan Jasa PT LL Di Direktorat Peraturan Perpajakan DJP Selamat pagi Pak Bonarsius Selamat pagi Selanjutnya adalah Narasumber kita Yang akan menyampaikan Pada paparan Pak Mungkas nanti adalah Pak Emi Ludianto Selamat pagi Pak Emi Selamat pagi Mas Roy Waalaikumsalam Buat Pak Artus Pak Janto Pak yang lain Selamat pagi Siap Selamat pagi Pak Emi Beliau adalah Kasih Fasilitas KEK Dan kawasan khusus lainnya Dari Direktorat Fasilitas Kepabianan Direktorat Jenderal Bia Dan Jukai Baik Bapak Ibu sekalian Para peserta webinar Yang sudah hadir Melalui Zoom Maupun Youtube Perlu disampaikan Bahwa tujuan webinar Kali ini adalah Yang pertama Memberikan gambaran Gambaran Dan diseminasi Mengenai Penggunaan sistem Aplikasi KEK Yang dimana nanti Fitur-fitur yang dipunya Atau Modul-modul apa saja Yang sudah Dikembangkan Untuk Mendukung Fasilitas Perpajakan DKIK ini Apa saja Nanti akan disampaikan Secara Konsensif Oleh Pak Solik Selanjutnya Memberikan Tujuan yang kedua Adalah Memberikan gambaran Dan diseminasi Mengenai Kebijakan Master List Dalam KEK Ini nanti Hubungannya Oleh BC ya Tentang kebijakan Master List Dalam KEK Ini Mengenai Pengajuan Barang Yang akan Diimpor Kedalam Wilayah KEK Dimana Barang tersebut Mendapatkan Fasilitas Pembebasan PDRI Dan Tujuan yang ketiga Adalah Yang terakhir Memberikan Gambaran Dan diseminasi Mengenai Kebijakan Pemberitahuan Jasa KEK Di dalam KEK Tentu saja Nanti Ini akan Menyampaikannya Adalah Pak Bonarsius Yang Beliau dari Direkturat Jenderal Pajak Adalah Orang yang Tempat Untuk Menyampaikan Jadi Memang Dari tiga Tujuan ini Semuanya Berfokus Kepada Sistem Aplikasi KEK Yang sudah Dikembangkan Oleh Lembaga Nasional Single Window Baik Bapak Ibu Sekalian Peserta Webinar Baik Yang melalui Zoom Maupun Youtube Tanpa Memperpanjang Waktu Yang pertama Mari kita Simak Bersama Keynote Speech Oleh Pak Enoh Pak Enoh Soeharto Pranoto Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Silahkan Kami Persilahkan Pak Enoh Untuk Menyampaikan Keynote Speech Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Terima kasih Pak Pak Roy Atas Waktu Yang Diberikan Ini Mohon Maaf Agak Terlapat Masuknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Teman Teman Semua Dan Juga Bapak Ibu Yang Hadir Pada webinar Ini Terima kasih Kepada Pak Agus Rapit Mudah-mudahan Hadir Pak Agus sehat selalu Pak salam bagus ketemu lagi kita Pak kemudian juga dari PP1 Pak Bonar Sipayung mudah-mudahan hadir juga serta Pak Emi ini teman lama mudah-mudahan hadir juga Pak Emi serta Pak Rahmat Solik saya hormati serta Bapak Ibu mungkin ini dari pelaku usaha ya Pak ya, badan usaha dan pelaku usaha ya Pak bagus ya mohon izin Pak ada 200-an Pak yang daftar 200-an lah, banyak juga ya saya yang lewat Youtube pertama tentu kita mengucapkan puji syukur ya kehadirat Allah SWT karena kita bisa dipertemukan di acara ini dan tentu dalam keadaan syarat-syarat sekarang ini kan Pak Agus kita lagi ini ya apa apa namanya lagi COVID ini segala lagi tinggi-tingginya nih jadi kita memang kelihatin sekali ini di apa namanya suasana yang seperti sekarang ini Bapak Ibu mungkin saya tidak banyak yang akan disampaikan ya karena tersebut terang aja ini kan mungkin nanti akan detailnya dari apa namanya dari Pak Agus dan teman-teman dari Biacuke dan pajak ya yang akan menyampaikan tentang sistem aplikasi apa namanya KEK gitu ya yang pada intinya adalah apa namanya integrasi sistem pelayanan perizinan fiskal di KEK baik BPN kemudian juga mungkin BIA masuk dan lain sebagainya ya yang nantinya akan dimanfaatkan oleh teman-teman para pelaku usaha dan badan usaha di KEK yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya bahwa kami di Dewa Nasional memang dari waktu ke waktu selalu mengevaluasi ya perkembangan KEK Pak Agus ya ini saya masuk di apa namanya di Dewa Nasional itu sejak tahun 2020 dan berdasarkan nasi evaluasi kami memang kebijakan penggemaran KEK itu dari waktu ke waktu itu berubah itu yang mungkin perlu disadari oleh Bapak Ibu ya saya akan mencontohkan mungkin saya kelompokkan ada KEK generasi pertama ini ada Bu Arum bisa di slide-nya di ini gak ya generasi pertama memang pada waktu KEK generasi pertama itu Bu Arum bisa ditayangin gak bahannya Bu Arum jadi generasi pertama itu kalau di sisi waktu mungkin saya bisa apa namanya klasifikasikan dari tahun 2010 sampai 2017 ya jadi memang tujuan KEK pada waktu itu adalah selain dalam rangka meningkatkan investasi tetapi juga dalam rangka pemerataan pembangunan ya di berbagai pelasok Indonesia waktu itu ya sehingga kalau misalkan Bapak Ibu lihat apa namanya KEK itu banyak sekali tersebar di Sumatera kemudian di apa namanya di Kalimantan kemudian di Sulawesi bahkan di wilayah timur Indonesia dan sedikit sekali di Jawa waktu itu hanya Tanjung Lesung aja itu kami namakan itu generasi pertama dan tentu pengembangan kebijakan KEK generasi pertama itu dilandasi oleh kondisi real pada waktu itu jadi Bapak Ibu juga pada waktu itu kita dihadapkan pada ketimpangan ekonomi antar wilayah yaitu ya kita tahu sendiri sampai sekarang mungkin juga ini belum selesai itu dimana apa namanya kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan hampir 60% saya rasa kontribusi PDB kita itu dari Pulau Jawa dan sisanya adalah di Sumatera Kalimantan dan sebagainya ini memang agak klasik ini apa namanya yang batal puangi KEK generasi pertama ini nah dulu juga di dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini sebenarnya pemerintah mengambil beberapa kebijakan di dalam rangka menyelesaikan ketimpangan ekonomi antar wilayah ini kita tahu ada KP ada FTJ dan dari dua pendekatan ini juga kita mengambil beberapa apa namanya pelajaran penting gitu ya untuk perbaikan-perbaikan di dalam rangka penyelesaian penyelesaian permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah ini dan ini beberapa permasalahan beberapa listen-learn yang kita bisa ambil dari implementasi dari Pre-3-Jone dan KPT ini yang pertama kalau Pre-3-Jone itu memang ini kan inisiasi pemerintah jadi lokasi-lokasinya juga dipilih oleh pemerintah langsung biaya untuk pembangunan dan sebagainya dibiaya oleh pemerintah kemudian juga ternyata di lapangan memang kita juga ada beberapa hal yang kita dihadapan pada permasalahan yang terkait dengan masalah tidak tepatnya masalah insentif dan juga adanya konflik kewenangan antar pemerintah daerah dengan badan pengolahnya itu sendiri kemudian juga KPT juga sama itu inisiasinya pemerintah ini juga apa namanya ini juga listen-learnnya tentu banyak sekali komitmen pendah yang tidak terrealisasi dan juga lokasinya juga tidak tepat serta juga pengolahannya juga kurang profesional karena biasanya dikolah oleh tentu birokrat-birokrat atas dasar pelajaran ini maka pemerintah mengambil kebijakan baru yaitu dengan kawasan ekonomi yang sebetulnya konsepnya dibalik yaitu dari bottom up kemudian juga pembangunan kawasan oleh swasta pemilihan lokasi oleh swasta dan sebagainya pemerintah hanya sifatnya mendukung dan memberikan menciptakan iklim ministrasi bagi para pelaku usaha ini KEK generasi pertama dan ini telah melahirkan beberapa KEK yang ditetapkan sampai tahun 2017 seperti KEK Semangke kemudian Tanyung Lesung kemudian juga apa namanya Tanyung Api-Api kemudian mungkin Maloy Alu Bitung Morotai Sorong dan sebagainya itu diwarnai oleh kebijakan ini kemudian lanjut tetapi dalam perkembangannya kita juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi pada waktu itu makanya kami ini karena perubahan kebijakan ini kami nama generasi KEK kedua generasi kedua generasi kedua ini memang diwarnai oleh pertama kita pada waktu itu dihadapkan pada masalah rasa perdagangan kita yang selalu defisit kemudian yang kedua juga masalah sektor karena masalah depisah-depisah kita juga perlu dikembangkan lagi ini yang mewarnai generasi kedua dan dari sini juga memang lahir beberapa KEK yang di Pulau Jawa ini seperti Kendal dan sebagainya Kendal kemudian juga mungkin Simasari kemudian yang di Jawa sehingga kebijakan pada generasi kedua ini memang fokusnya itu memang lebih ke investasi dan penyertaan kekerjaan dan hanya yang di luar Jawa itu sektor-sektor yang betul-betul basisnya adalah pengolahan sumber daya alam yang potensial seperti mungkin contohnya adalah Garang Batang itu yang berhasil yang mungkin juga ke depan yang akan dikembangkan seperti itu di luar Jawa tetapi KEK sifatnya jasa high tech dan sebagainya itu terbuka bisa di luar bisa di dalam bisa di Jawa ini yang arah kebijakan baru dari pengembangan KEK generasi kedua kemudian juga mungkin teman-teman juga mengetahui dengan adanya Omnibus Law kemudian juga satu lagi adalah dengan PEN sekarang ini juga ini juga menjadi warna di dalam pengembangan KEK generasi kedua ini ini mungkin jadi caratan kita ke depan ini karena sektornya ditambah kemudian juga berbagai fasilitas ditambah untuk memulihkan perekonomian nasional kita sehingga apa namanya langsung lanjut arah ke depan memang arah ke depan itu pengumuman KEK itu pertama tetap mungkin akan meningkatkan ekspor dan ekspor kemudian juga mempercepat rujudnya industri 4.0 kemudian juga pengembangan wilayah yang belum berkembang kemudian juga mempercepat pengembangan sektor jasa tersihir seperti industri teknologi informasi jasa keuangan jasa pendidikan jasa kesehatan dan juga mempercepat neraca perdagangan yaitu industri impor seperti industri kimia permesinan dan elektronik ini yang mungkin arahnya ke depan seperti ini kemudian lanjut ini juga mungkin terkaitkan kelembagaan Dewan Nasional ini sekarang sudah ada omnibus law dan diamanatkan memang strukturnya kira-kira seperti ini jadi apa namanya di tingkat nasional itu ada Dewan Nasional dan kelihatannya anggota Dewan Nasional nanti akan diperluas jadi ada mungkin nanti akan ada Menteri Kesehatan Menteri Pendidikan kemudian juga nanti ada Menteri ATR dan sebagainya yang mungkin terkait langsung dengan Menteri Parwisata ini juga akan kelihatannya ke depan Dewan Nasional juga akan ditambah jumlahnya kemudian juga apa namanya sekretariat juga akan ditingkatkan statusnya menjadi sekretariat jenderal dan nanti juga administrator seperti ini langsung diangkat oleh Dewan Nasional dan nanti ini administrator juga konsepnya mungkin akan ada tipologi administrator-administrator yang sifatnya mungkin tipe A tipe B akan dikaitkan dengan beban kerjanya nanti dan ini juga dibuka administrator itu mungkin ke depan oleh orang-orang yang sifatnya profesional juga jadi non-ASM kemudian juga BUPP dan nanti tentu ujung tombaknya nanti di administrator ini nah ini apa namanya struktur kelembagaannya ya tentu nanti ujung tombak kita adalah di administrator ya yang akan apa namanya juga mengaplikasikan sistem ini ya mengaplikasikan sistem ini dan berinteraksi langsung dengan BUPP-nya dan teman-teman dari NSW dan juga mungkin nanti koneksi dengan BKPM juga ke depannya nanti jadi ini struktur kelembagaan yang kami menjelaskan bahwa fungsi administrator disini ini sangat penting sekali dan tentu diharapkan oleh kita semua untuk bisa memahami dengan baik terkait dengan sistem yang akan dibangun oleh Pak Agus ini ya karena nanti ujung tombaknya ada di administrator dan grup ini serta para pelaku usaha lanjut nah ini juga mungkin Pak Agus dan Bapak Ibu ya ini kami ingin menyampaikan bahwa sekarang ini pemerintah atau Bapak Presiden itu sudah membentuk tim ya tim yang pertama adalah tim pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ya itu yang ketuanya itu nggak salah ada anggota-anggotanya ya ada Pak Wamen Keuangan Wamen Menjir Luar Geri Pak Raden dan lain sebagainya dan dari tim ini mereka merekomendasikan kepada Bapak Presiden bahwa KEK itu menjadi quick win quick win untuk apa namanya mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga kami di Dewan Nasional Pak Agus hampir dua hari sekali ini rapat bagaimana kita menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di KEK terutama mungkin kita dalam jangka pendeknya akan pilih dulu KEK-KEK yang sifatnya apa namanya potensial untuk berhasil gitu Pak ya permasalahannya tidak terlalu banyak tetapi juga investasinya sudah masuk kemudian juga tinggal kita memaintin itu investasinya nah ini apa namanya juga kami juga kutip ini terkait dengan arahan Bapak Presiden pada waktu ratas terhadap 5 KEK prioritas waktu itu bahwa memang KEK ini diharapkan oleh Bapak Presiden menjadi lokomotif apalagi setelah terbitnya Omnibus Law ini jadi kami mohon untuk dukungan dari berbagai pihak supaya Kukin Presiden ini bisa diwujudkan dengan baik lanjut nah ini juga mungkin perkembangan baru Pak Agus ya dan Bapak Ibu yang hadir bahwa saat ini sudah ada 19 KEK Pak jadi ada 4 KEK baru yang baru ditetapkan oleh kemerintah yang pertama adalah KEK Nongsa dan BAT yang PP-nya sudah diserahkan oleh Pak Menko kepada para pengusurnya itu pada tanggal berapa sebulan ini juga kalau salah kemudian juga Lido Lido juga sudah diterbitkan PPP-nya dan yang terakhir adalah Gresik atau GP ini juga baru saja diterbitkan hari kemarin untuk Gresik jadi sekarang sudah kita punya 19 KEK dan dari 19 ini ada 12 beroperasi dan 7 tahap pembangunan jadi masuk klausitas pembangunan dan mungkin satu ini satu KEK yaitu Tanjung APHP memang direkomendasikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk dicabut dikarenakan tidak ada perkembangan sama sekali baik perkembangan dalam penguasaan lahan kemudian juga dalam pembangunan kawasan serta menghadirkan investor ini yang dalam proses juga untuk mungkin ada pencabutan KEK atau KEK lanjut nah ini mungkin juga saya ingin menyampaikan berdasarkan catatan kami ini memang ada beberapa kinerja atau capaian dari 11 KEK yaitu untuk realisasi investasi BUPP-nya kami mencatat ada 15,64 triliun rupiah sampai saat ini kemudian juga ada dukungan pemerintah dalam rangka pembangun kawasan hingga Juni 2021 itu sebesar 1,2 triliun ini memang apa namanya dukungan pemerintah terhadap kawasan ini memang pada KEK tentu ya ini terhadap KEK Semangke kemudian juga KEK Palu dan KEK Bitung mungkin juga KEK saya gak tau Mandalika apakah ada atau enggak tetapi kebanyakan pemasalah Mandalika itu PMN kemudian dari investasi badan usaha ini telah menghasilkan beberapa komitmen investasi yaitu kita mencatat komitmennya ada 92,34 triliun dan realisasi investasi sampai saat ini sebesar 32,76 triliun dan tentu juga disini ada menciptakan lapangan kerjaan sebesar 26 juta apa namanya 26 ribu yaitu 19 juta orang kemudian juga telah juga menghasilkan nilai ekspornya itu sebesar 2,9 triliun ini mungkin untuk KEK tentu seperti KEK apa namanya semangke ya untuk dan juga setahu saya satu lagi adalah KEK Palu ini juga melakukan ekspor kemudian juga kami mencatat ada jumlah pelaku usaha hingga Juni 2021 166 pelaku usaha mungkin ini juga nanti bisa cross-check dengan Agus ini jumlahnya mungkin bisa dicek yang seperti itu yang realnya berapa sih ini kita jangan tanda perlaporan pada usaha ini kita tetap lanjut ini juga mungkin kenejahnya terkait dengan jumlah pelaku usahanya dan nilai investasinya oke lanjut nah ini harapannya untuk dengan adanya Omnibus Law ini apa namanya dengan regulasi turunannya itu kan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang diharapi di KEK karena sekarang kita mengetahui bahwa permasalahannya sangat banyak sekali tidak hanya masalah fiskal sebetulnya permasalahannya Pak tetapi juga masalah-masalah non-fiskalnya dan juga masalah-masalah infrastruktur dan fasilitasnya Pak fasilitas atau utilitas maksud saya jadi memang kita menyadari bahwa permasalahan KEK itu tidak hanya fiskal tetapi juga masalah-masalah lain yang terkait dengan masalah infrastruktur infrastruktur juga dimensinya sangat besar sekali Pak karena terkait dengan masalah jalan jembatan kemudian juga kereta api ada juga dry pot dan lain sebagainya ada juga gas air listrik dan banyak sekali ini yang setiap KEK ada masalah terkait kemudian juga masalah-masalah terkait dukungan dari pemerintah daerah juga ini kita menyadari bahwa sampai sekarang tentu dukungan-dukungan yang sifatnya real seperti pengurangan pajak dari bus daerah sampai sekarang juga ada yang moralisasikan juga ini juga masalah yang dihadapi tentu dengan adanya Omnibus Law ini permasalahan itu paling tidak bisa dikurangi dan harapannya tentu pada akhirnya kita pada tahun 2030 kita bisa mencapai investasi di KEK itu sekitar 764 triliun rupiah dan kalau kita progresikan secara bisnis sesuah mungkin sangat jauh kemudian penyempatan kerja juga kita harapkan dengan adanya dengan Omnibus Law ini bisa menyerap tenaga kerja 764.000 orang jadi itu beberapa hal yang mungkin yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak-Ibu lanjut nah sebenarnya fasilitasi kemudahan ini sebetulnya saya tidak perlu jelaskan karena nanti mungkin Pak Agus Pak Emi atau Pak Pak Bonarsius juga akan menjelaskan terkait dengan fasilitasi kemudahan di KEK ini baik masyarakat take holiday mungkin PPN BA Masuk dan lain sebagainya tetapi yang mungkin kami ingin mencatat itu adalah sebetulnya sistem yang sedang dibangun oleh Pak Agus ini bahwa nanti akan memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku usaha dan bandar usaha di dalam rangka memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah diberikan oleh yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak lagi ada keluhan-keluhan dari apa namanya para pelaku usaha dan bandar usaha terhadap kesulitan untuk mendapatkan fasilitas sebut lanjut mungkin satu lagi yang terkait ini take holiday mungkin saya sudah perlu jelasin satu persatu mudah-mudahan teman-teman dari para pelaku usaha dan bandar usaha sudah tahu persis ini karena seringkali disampaikan ya Pak Agus lanjut mungkin lanjut aja lanjut ini fasilitas mungkin saya tidak perlu sampaikan kemudian nah ini sebetulnya yang kami harapkan dan dukungan yang dibutuhkan pertama ini yang apa namanya kami menghimbau atau mengajak kepada teman-teman badan usaha dan pelaku usaha untuk segera memanfaatkan fasilitas fiskal di KKK ini baik Tekulde Taksulawan BPN Bia Masuk dan sebagainya dan ini pemerintah telah membuka telah memberikan regulasi untuk apa namanya memberikan berbagai fasilitas sembunan kepada pelaku usaha dan ini harus dimanfaatkan dengan baik khususnya terhadap apa namanya badan usaha dan pelaku usaha yang sudah beroperasi ini juga diberikan waktu sampai bulan Juli ini juga tentu waktunya satu bulan lagi untuk segera mengajukan Tekulde dan sebagainya kemudian juga kami juga apa namanya mendapatkan laporan dari berbagai para pelaku usaha yang telah mengajukan ada 12 perusahaan yang telah menjalankan Tekulde itu kemarin ada terhambat di BKPM bahwa mereka diminta untuk adanya suatu komitmen 10% dari nilai investasi untuk pemberdayaan UMKM atas pemasaran ini di Kementerian Koordinator Setelah melakukan koordinasi dengan BKPM dan menghasilkan kesepakatan bahwa yang namanya komitmen itu sifatnya itu tidak mandatori tetapi sifatnya polentari jadi sukarela tidak diwajibkan atau menjadi satu persyaratan untuk mendapatkan Tekholiday kemudian juga pelaksanaan komitmen rencana kelasan BKPM tidak berlaku surut dari investasi yang telah mau atau telah dilaksanakan oleh BNU dan pelaku usaha kemudian juga bandar usaha atau pelaku usaha yang telah secara sukarela menyampaikan komitmennya untuk diharapkan dapat melaksanakan komitmen itu dengan baik itu berapa hal yang mungkin pesan kepada teman-teman dari pelaku usaha dan bandar usaha dalam langkah mendapatkan Tekholiday yang saat ini melalui luring untuk tetap dilanjutkan dan dipantau terus BKPM dan nanti kalau ada masalah-masalah lagi untuk dilaporkan kemudian kami tentu mengharapkan juga dari teman-teman PCE, Pajak dan sebagainya juga mungkin dapat memberikan dukungan kepada bandar usaha pelaku usaha apabila mereka mematakan fasilitas kemudahan di lapangan karena seringkali para pelaku usaha ini karena tidak tahu mereka selalu mengambil jalan sendiri hal ini harusnya mungkin kita sama-sama kita cegah dan kita beri advice bahwa Kekatung ini tersendiri sehingga mereka tidak salah di dalam mengambil langkahnya ini beberapa hal yang mungkin dan yang terakhir mungkin saya juga terima kasih Pak Agus mudah-mudahan dukungan Bapak ini lebih real dan bisa betul-betul diaplikasikan di lapangan sistem ini karena sifatnya akan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dan badan usaha dan juga kemudahan bagi kita untuk memantau mengawasi dan memberikan jalan keluar kepada para pelaku usaha dan badan usaha dalam melaksamakan atau dalam memproses perizinan-perizinan atau pemberian pasitas fiskal kepada mereka mungkin Pak Agus dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak sistemnya saya tidak mau berlangkahin Bapak karena saya tidak mau introduce sistemnya malah kalau saya bicara masalah sistem banyak salahnya itu baik kami serahkan ke ahlinya ke tim Bapak kami sangat bahagia sekali bisa bergerak sama dengan Pak Agus dan mudah-mudahan ini sangat berapa terbaik bagi Pak Agus dan Bandar Usaha dan kita semua demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Enoh atas keynote speech yang luar biasa selanjutnya penyampaian opening speech oleh Bapak Kepala LNSW Pak Agus Rafiuddin sekaligus Pak Agus akan membuka acara ini waktu dan tempat kami persilahkan Pak Agus silahkan yang saya hormati Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau yang mewakili Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Bapak Enoh Suharto Pranoto selamat pagi Pak Enoh terima kasih sudah memberikan keynote speech Pak selamat pagi Pak Agus Direktur Teknologi Informasi Lembaga Nasional Single Window Bapak Ahmad Solik hadir juga Sekretaris Lembaga Nasional Single Window Bapak Muhammad Lukman Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Pedagangan Jasa PTLL Direkturat Peraturan Perpajakan 1 DCP Bapak Bonar Sius Sipayung Kepala Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khususus dan Kawasan Khususus Lainnya Direkturat Fasilitas Kepabianan Sahabat Saya Bapak Emil Ludianto Para ASN Dilingkungan LNSW DJBC Dan DJP Kementerian Keuangan Administrator KEK Para Pelaku Usaha Dan Bapak Ibu Paserta Webinar Yang Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Alhamdulillah Saya Penjatkan Puji Syukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah Karena Atas Limpahan Rahmat Dan Taufik Kita Bisa Hadir Bersama Pada Kegiatan Webinar Kali Ini Dengan Sosialisasi Sistem Aplikasi Kawasan Ekonomi Khususus Meskipun Dalam Kondisi Yang Serba Terbatas Tidak Bisa Bertatap Muka Bertemu Fisik Namun Kita Masih Bisa Mengurangi Nilai Dan Manfaat Dari Pelaksanaan Webinar Pada Pagi Hari Ini Bapak Ibu Beserta Webinar Sekalian Bagaimana Kita Ketahui Bersama Kawasan Ekonomi Khususus Atau Yang Biasa Kita Kenal Dengan KEK Merupakan Sebuah Terobosan Yang Dirancang Oleh Pemerintah Guna Meningkatkan Daya Saing Nasional Dalam Menarik Lebih Banyak Investasi Mengelola Industri Dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kawasan Tersebut Dipersiapkan Untuk Memaksimalkan Kegiatan Industri Ekspor Impor Pariwisata Dan Kegiatan Ekonomi Lainnya Sehingga Dapat Menciptakan Lapangan Kerja Yang Lebih Luas Saya Kira Tadi Sudah Disebutkan Sekretaris Dewan Nasional KEK Pak Enoh Data-data Sampai Saat Ini Dan Proyeksi Kedepan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Saya Kira Dengan Kolaborasi Kita Bersama Saya Yakin Apa Yang Sudah Diproyeksikan Tadi Terkait Tenaga Kerja Dan Implementasi Investasi Komitmen Investasi Dari Pala Investor Insya Allah Akan Bisa Segera Terwujud Dan Kita Sama-sama Lakukan Monitoring Dan Evaluasi Bapak Dan Ibu Sekalian Penyelenggaraan KEK Telah Berjalan Selama Kurun Waktu 12 Tahun Terhitung Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Regulasi Terkait KEK Terakhir Diatur Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang Pengaturan Baru Yang Bersifat Strategis Dalam Pengembangan KEK Yang Tentunya Memberikan Banyak Nilai Lebih Dibanding Sebelumnya Tadi Sudah Disebutkan Juga Pak Enoh Cukup Banyak Saya gila Salah Satu Ketentuan Baru Yang Ditambahkan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Adalah Terkait Penggunaan Sistem Elektronik Yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Terintegrasi Secara Nasional Dalam KEK Dan Saya Kira Sistem Ini Cukup Lengkap Karena Terintegrasi Mulai Dari Administrator Sekdenas Sekretaris Dewan Nasional KEK Dengan Sistem Kepabianan CESA Dengan BCHUKE Dengan Sistem Perpajakan Dan Dengan Sistem USS BKPM Saya Kira Sistem Ini Cukup Bagus Untuk Bisa Dimanfaatkan Dan Dimaksimalkan Dengan Baik Oleh Para Pelaku Usaha Dika Dengan Semangat Melaksanakan Amanat Tersebut Lembaga Nasional Single Window Sebagai Penyelenggara Sistem Indonesia Nasional Single Window Turut Serta Berpartisipasi Dalam Mengembangkan Sistem Aplikasi KEK Yang Digunakan Untuk Pelayanan Dan Pengawasan Fasilitas KEK Secara Nasional Berkolaborasi Saya Ingin Garisbawahi Bapak Ibu Berkolaborasi Dengan Sistem OSS BKPM CESA DGBC Sistem DGP Pajat Administrator KEK Tentu Di bawah Koordinasi Sekretaris Dewan Nasional KEK Sistem Ini Kolaborasi Bapak Ibu Jadi Mudah-mudahan Ini akan Memudahkan Bapak Ibu Sekalian Karena Nanti Targetnya Akan Single Sign On Bapak Ibu Bisa Melakukan Pengurusan Apapun Yang Terkait Dengan Fasilitas KEK Melalui Satu Sistem Ini Bisa Kemana Mana Bisa Kemana Bisa Ke WSSB KPM Bisa Ke CESA DGBC Bisa DGP Bisa Administrator KEK Dan Seterusnya Saya Kira Ini akan Memudahkan Sekali Dan Tentunya Nanti Akan Transparan Tracking Dan Tracing Dari Perjalanan Dokumen Bapak Ibu Bisa Lihat Secara Mandiri SLE Bapak Ibu Bisa Lihat Di Dalam Sistem Ini Fitur Yang Telah Rampung Dikembangkan LNSW Dalam Rangka Mendukung Sistem Aplikasi KEK Tersebut Antara Lain Profil Pelaku Usaha Masterless KEK Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus Saya Kira Tiga Sistem Ini Tiga Fitur Ini Sudah Nasional Beberapa Pekan Yang Lalu Sudah Disosialisasikan Secara Nasional Dan Sudah Di Implementasikan Secara Nasional Kemudian Yang Baru Pemberitahuan Pabayaan Kawasan Ekonomi Khusus Atau PPK Eka Yang Insyaallah Saat Ini Dalam Tahap Uji Coba Mudah Mudah Bisa Segera Terimplementasikan Kemudian Modul Profil Pelaku Usaha Saya Ingin Jelaskan Sedikit Modul Profil Pelaku Usaha Merupakan Modul Yang Digunakan Oleh Administrator KEK Dan Sekretaris Dewan Nasional KEK Untuk Identifikasi Awal Pelaku Usaha Yang Akan Berusaha Di Kawasan KEK Selain Itu Modul Ini Dapat Digunakan Untuk Profiling Eksistensi Dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Atau KBLI Pelaku Usaha KBLI Pelaku Usaha Yang Dapat Menjadi Referensi Dan Melengkapi Data Perizinan OSS BKPM Yang Tadi Kami Sudah Sebutkan Ini Terintegrasi Dengan OSS BKPM Data Pertanggal 28 Juni 2021 Menunjukkan Telah Terbit 21 Nomor Identitas KEK 25 Sedang Dalam Proses Penomoran Admit KEK 2 Dalam Proses Pembetulan 39 Dalam Proses Pengajuan Dan 32 Dalam Proses Drafting Bapak Ibu Sekalian Perlu Saya Tambahkan Sistem Ini Nanti Akan Dilengkapi Dengan Tanda Digital Signature Saat ini Dalam Proses Nanti Direktur Tidak Menyampaikan Dan Tentunya Dibantu Oleh Sekretaris Dewan Nasional KEK Dan BN BSSN Badan Cyber Dan Sandi Negara Tentunya Yang Menerbitkan Tanda tangan Digital Kemudian Yang kedua Setelah Modul Profil Pelaku Usaha Yang kedua Modul Profil Maaf Sebenar Modul Profil Pelaku Usaha Ini Sudah Diimplementasikan Di 15 KEK Mulai Dari KEK Semangke Tanjung Kelayang Tanjung Leksung Sampai KEK Sorong Sudah 15 KEK Yang Sudah Mengimplementasikan Modul Profil Pelaku Usaha Nah Kemudian Yang kedua Adalah Modul Masterlist KEK Yang Digunakan Untuk Mengajukan Permohonan Fasilitas Pembebasan Bia Masuk Dan Tidak Dipungut Atas Importasi Dari Luar Daerah Pabia Data Per 28 Juni 2021 Telah Terbit 5 Skep Masterlist Dengan Total Nilai Transaksi Lebih Dari 243 Miliar Kemudian Yang ketiga Adalah Modul PJ KEK Yang Merupakan Pemberitahuan Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Dalam Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Atas Barang Kena Pajak Tak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Yang Dimasukkan Ke KEK Data Per 28 Juni 2021 Nilai Transaksi PJ KEK Yang Disampaikan Melalui Sistem NSW Sebesar 1 Triliun 15 Miliar 835 558 322 Saya kira Sudah cukup Lumayan Besar Modul PJ KEK Ini Kedepan Akan Terintegrasi Lebih Baik Lagi Dengan Sistem Perpajakan Sehingga Nanti Faktur Pajak Sudah langsung Terintegrasi Dengan Sistem Perpajakan Tadi Kami Sudah Diskusikan Dengan Teman Pajak Mudah-mudahan Akan Lebih Baik Lagi Terakhir Modul Yang Baru Selesai Kami Kembangkan Adalah Modul PPKEK Yang Merupakan Pemberitahuan Pabean Untuk Kegiatan Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Dari Dan Ke KEK Saat Ini Sedang Uji Coba Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Di Awal Juli Sudah Bisa Terimplementasi Di Beberapa Wilayah Dan Tentunya Bisa Segera Secara Nasional Kita Implementasikan Bapak Dan Ibu Sekalian Selain Keempat Modul Yang Telah Selesai Pengembangannya Kami Juga Sedang Melakukan Pengembangan Terhadap Modul Lain Yaitu Modul Free Movement Untuk Mencatat Kegiatan Pergerakan Barang Antar Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Dalam Satu Kawasan Ekonomi Khusus Dan IT Inventory Yang Dirancang Dibangun Dan Digunakan Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Untuk Menginformasikan Dan Atau Mengintegrasikan Sistem Beberan Ibu Serta Webinar Sekalian Pada Kesempatan Ini Kami Ingin Mensosialisasikan Fitur-fitur Yang Telah Dibangun Pada Seluruh Pihak Terkait Baik Petugas Pihak Cukai Majak Administrator KEK Hingga Pelaku Usaha Selain Itu Besar Harapan Kami Agar Webinar Ini Menjadi Media Untuk Penyampaian Masukan Saran Terkait Pelaksanaan Dan Penggunaan Sistem Agar Kami Dapat Melakukan Perbaikan Dan Penyempurnaan Guna Mengwujudkan Layanan Prima Layanan Yang Efisien Transparan Dan Berintegritas Akhir Kata Dengan Mohon Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Webinar Ini Secara Resmi Saya Nyatakan Dibuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Agust Rafiuddin Yang sudah Menyampaikan Opening Speech Yang Luar Biasa Dan Membuka Cepa Ini Dari Materi Inout Speech Dan Opening Speech Tadi Ada Beberapa Pengetahuan Yang Bisa Kita Ambil Antara Lain Mengenai Latar Belakang Terbentuknya KK Mulai Dari Tadi Generasi Satu Lanjut Ke Generasi Dua Lalu Hubungannya Dengan Omnibus Law Dan Tadi Pak Agust Juga Menyampaikan Tentang Sistem KK Yang Berkolaborasi Dengan Sistem Lainnya Sehingga Kedepannya Diharapkan Bisa Menjadi Single Sign On Baik Atas Keynote Speech Dan Opening Speech Yang Sangat Luar Biasa Ijinkan Saya Menyampaikan Pantun Beli Sayuran Dan Buah-buahan Belinya Di Pasar Sualayan Speech Yang Luar Biasa Telah Disampaikan Semoga Banyak Manfaatnya Untuk Hadirin Sekalian Baik Saya Telat Tarapan Pagi Siap Disajikan Ada Cupcake Yang Manis Rasanya Sistem Aplikasi KK Diimplementasikan KK Makin Maju Dan Berdaya Satu Lagi Indonesia Negeri Kaya Raya Sumber Daya Alam Melimpah Ruah Insentif Fiskal KK Menjadi Stimulus Ekonomi Tumbuh Di Berbagai Daerah Terima kasih Terima kasih Pak Pantunnya Bagus Pak Sekaligus Baik Pak Kita foto dulu Siapa Bapak Ibu Sekalian Sebelum Pemaparan Narasumber Mohon izin Kepada Para Speaker Dan Narasumber Untuk Sama-sama Kita Mengabadikan Kesempatan Yang istimewa Ini Melalui Foto Bersama Mohon izin Pak Untuk Mengaktifkan Videonya Semuanya Baik Sudah Dinyalakan Semua Mohon izin Saya Beri Aba-aba Mungkin Yang akan Meng-capture Siap-siap Ya Saya beri Aba-aba Tiga Tiga Dua Satu Oke Pak Sekali lagi Pak Mungkin bisa Ada gayanya sedikit Pak Mengepal Mungkin gitu Pak Atau Seperti ini Baik Silahkan Panitia yang akan Meng-capture Saya beri Aba-aba Tiga Dua Satu Baik Terima kasih Pak Agus Sudah menyempatkan Untuk membuka acara ini Pak Enoh Yang sudah menyampaikan Kainat speech-nya Juga Terima kasih Pak Terima kasih Pak Enoh Pak Agus Terima kasih Pak Mohon izin Sebelum kita Melanjutkan ke Sesi berikutnya Yaitu Pemaharan materi Dari para Narasumber Izinkan saya Menyapa dulu ya Untuk para hadirin semua Ini pantun lagi Ada burung di atas Dahan Dahan bergoyang Karena angin Izinkan saya Ucapkan salam Pembukaan Kepada semua Para hadirin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para hadirin Webinar sekalian Saya Roy Abdurrahman Pasya Sebagai moderator Mohon izin Menyampaikan beberapa Informasi Mengenai webinar ini Baik Peserta webinar Kali ini Cukup beragam Dan variatif Ada yang dari Public Administrator KAEK Lalu ada juga Pelaku usaha Dan badan usaha Dan tidak lupa juga Para pejabat Di Kementerian Keuangan Di Bejukai Pajak LNSW Dan di lingkungan Kementerian Lembaga lainnya Selamat datang Ada pun Sesunan Acara Webinar Kali ini Tadi setelah Sama-sama Kita simak Bersama Keynote speech Dan Opening speech Oleh Pak Enoch Dan Pak Agus Selanjutnya Adalah Kita akan Mendengarkan Menyaksikan Bersama Paparan Narasumber Yang pertama Akan disampaikan Oleh Bapak Rahmat Solik Selaku Direktur Teknologi Informasi LNSW Lalu Dengan Tema Materi Sosialisasi Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Dan Pengawasan Fasilitas Fiskal Di Kawasan Ekonomi Khusus Selanjutnya Akan disampaikan Narasumber Yang kedua Yaitu Bapak Bapak Maaf Bu Narsius Yang akan Menyampaikan Mengenai Kebijakan Mengenai Pemberitahuan Jasa KAEKA Baik Dan yang terakhir Akan Disampaikan Materi Dari Bapak Emi Mengenai Kebijakan Masterlist Di KAEKA Baik Itu adalah Susunan acaranya Nanti setelah itu Akan Masuk ke sesi Tanya jawab Yang akan Dibagi menjadi Tiga sesi Kita lihat Nanti Apa Perkembangan Pemaparannya Nanti akan Dibagi bersesi Dimana Satu sesi Itu dibagi Menjadi Tiga Penanya Baik Setelah Susunan acara Kami Sampaikan juga Beberapa Informasi Lainnya Seperti Untuk Penyampaian Pertanyaan Itu bisa Disampaikan Melalui link Yang sudah Disampaikan Oleh Panitia Bisa Bisa Dilihat Di Menu Chatting Atau Di Youtube Sudah Disampaikan Linknya Dimana Pada link Tersebut Juga Terdapat Materi Menu Untuk Mengunduh Jadi Bapak Ibu Sekalian Para Peserta Webinar Bisa Langsung Mengunduh Materi Melalui Link Yang Sudah Disampaikan Oleh Panitia Mungkin Itu Beberapa Informasi Yang Perlu Menjadi Perhatian Bersama Pada Webinar Kali Ini Selanjutnya Kita Akan Kembali Ke Acara Utama Yaitu Penyampaian Materi Oleh Para Narasumber Baik Untuk Materi Yang Pertama Disampaikan Oleh Bapak Rahmat Soli Saya Sampaikan Dulu Sedikit Profil Mengenai Bapak Rahmat Soli Ya Ada Pepatah Tak Kenal Maka Tak Sayang Jadi Kita Coba Kenalan Dulu Sekilas Mengenai Profil Bapak Rahmat Soli Bapak Rahmat Soli Yang Biasa Dipanggil Pak Soli Merupakan Lulusan Prodi Pajak Stun Tahun 1991 Dan Tertarik Pada Dunia IT Dengan Menjadi Peranata Komputer Di Direktorat Jenderal Pajak Sejak Tahun 1993 Jadi Setelah Lulus Dua Tahun Menjadi Fungsional Peranata Komputer Pendidikan Terakhir Adalah Magister Management Karir Beliau Cukup Merlang Dimana Di Direktorat Jenderal Pajak Setelah Menjadi Peranata Komputer Pernah Pernah Beberapa Kali Menjabat Eslon 4 Di DJP Direktorat Jenderal Pajak Setelah Itu Beliau Pindah Ke Sekretariat Jenderal Dan Beberapa Kali Menjabat Eslon 3 Terkait TIK Terakhir Atau Jabatan Saat Ini Adalah Beliau Saat Ini Menjadi Direktur Teknologi Informasi LNSW Sejak November 2019 Baik Itu Adalah Sedikit Tentang Bapak Rahmat Solik Selanjutnya Untuk Mempersingkat Waktu Materi Pertama Silahkan Waktu Dan Tempat Kami Persilakan Bapak Rahmat Solik Untuk Disampaikan Terima Kasih Mas Roy Yang Kami Hormati Bapak Kepala Lembaga Nasional Single Window Pak Mohamad Agus Rofiuddin Bapak Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Pak Enoh Suwarto Pranoto Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan Jasa PTLL Direktorat Peraturan Perpajakan Satu Direktorat Jenderal Pajak Pak Bonarsius Sipayung Dalam hal ini Juga ada Pak Rusti Pak Rustianis Kepala Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus Dan Kawasan Lainnya Direktorat Fasilitas Kepabianan Direktorat Jenderal Pajak Pak Emy Ludianto Moderator Kita Pak Roy Durahman Pasah Selaku PLT Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pada Siang hari ini Saya juga Dibantu oleh Kepala Seksi Integrasi Proses Bisnis Kepabianan Dan Kekarantinaan Direktorat Efisiensi Proses Bisnis Pak Taufik Rahman Tidak Lupa Mohon Ijin Tadi Kelupaan Pak Sekretaris LNSW Pak Lukman Serta Teman-teman Panitia Webinar Dan Peserta Webinar Baik Dari Pelaku Usaha Badan Usaha Administrator KPPC Kanat-Tadi Dari Webinar Sosialisasi Aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus Semoga Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Selalu Diberikan Semangat Untuk Beraktifitas Bapak 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 Sekalian Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa KAIKA Ini Merupakan Sebuah Terobosan Yang Dirancang Oleh Pemerintah Guna Meningkatkan Daya Saing Nasional Dalam Menarik Lebih Banyak Investasi Mengelola Industri Dan Menciptakan Kualitas Lapangan Pekerjaan Yang Luas Sehingga KAIKA Ini Dibentuk Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Bagi Aktivitas Investasi Ekspor Perdagangan Guna Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Nah Tentunya Di era Transformasi Digital Berbagai Fasilitas Yang Ada Di Dalam KAIKA Ini Tentunya Harus Dilakukan Secara Elektronik Sehingga Memudahkan Dalam Memberikan Pelayanan Dan Pengawasan Fasilitas KAIKA LNSW Memiliki Peran Sebagai Pengintegrasi Mengkolaborasikan Sistem Secara Nasional Sehingga Memudahkan Pelaku Usaha Dalam Pengajuan Fasilitas Layanan Fasilitas Dan Juga Instasi Terkait Dalam Melakukan Pelayanan Dan Pengawasannya Nah Tentunya Pinta tolong Saya Slide-nya Siapa Nah Tentunya Pelaksanaan Pelayanan Dan Pengawasan Memang Harus Didukung Sistem Elektronik Sehingga Akan Memudahkan Para Pihak Yang Terlibat Di Dalam KAIKA Ini Nah Sebagaimana Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Sekretaris Dewan Nasional KAIKA Pak Kepala LNSW Bahwa KAIKA Ini Sesungguhnya Merupakan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Ciptaker Jadi KAIKA Ini Didasarkan Atas Undang-Undang Ciptaker Dimana Next mas Dimana Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker Sesungguhnya KAIKA Yang tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Sekretaris Dewan KAIKA KAIKA Tahap 1 Itu Didasarkan Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Beberapa Aturan Sudah Dijelaskan Disana Dimana Di dalam Pasal 27 Ada Tiga Ayat Dan Itu Diperbarui Dan Disempurnakan Dengan Adanya Undang-Undang Ciptaker Ada Penambahan Disamping Ada Perubahan Ayat-ayat Di dalam Pasal 27 Juga Ada Penambahan Ayat Di Pasal 20 Tersebut Yang Mengatur Berkenaan Dengan Pelaksanaan Sistem Elektronik Yang Terintegrasi Secara Nasional Jadi Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Import Dan Export Sebagaimana Pasal 27 Ayat 1 2 Dan 3 Itu Melalui Sistem Elektronik Yang Terintegrasi Secara Nasional Dan Di dalam Pasal Yang Kelima Disebutkan Bahwa Pemerintah Pusat Mengembangkan Sistem Elektronik Yang Terintegrasi Secara Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 4 Nah Ketentuan Berkenaan Dengan Pasal 27 Ayat 4 Dan 5 Ini Kemudian Dijabarkan Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Sebagai Pelaksanaan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Di dalam PP 40 Tahun 2021 Pasal 101 Disebutkan Bahwa Next Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Impor Dan Ekspor Dilakukan Melalui Sistem Elektronik Yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Terintegrasi Secara Nasional Jadi Ini Beberapa Landasan Hukum Berkenaan Dengan Hukum Sistem Elektronik Untuk KEK Nah Turunan Dari PP Nomor 40 Tahun 2021 Diantaranya Adalah Diterbitkannya PMK Nomor 33 Tahun 2021 Sebagai Perubahan Atas PMK 237 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Perpajakan Kepabeanan Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khususus Dimana Di dalam Pasal 3 Disampaikan Bahwa Untuk Mendapatkan Fasilitas Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 2 Ayat 1 Huruf B Sampai Dengan Huruf D Kegiatan Pemaksukan Perpindahan Dan Pengeluaran Barang Wajib Melalui Sistem Aplikasi KEK Jadi Dukungan Sistem Elektronik Ini Juga Diatur Di dalam PMK Nomor 33 Jadi Wajib Melalui Sistem Aplikasi KEK Nah Ini Menunjukkan Bahwa Dukungan Sistem Elektronik Untuk Pemberian Layanan Dan Dalam Pengawasan KEK Sudah Cukup Kuat Ada Dalam Undang-Undang Ada PP-nya Dan Ada PMK-nya Kemudian Fasilitas Fasilitas Apa Saja Yang Diberikan Di dalam KEK Ini Sekilas Saja Karena Nanti Akan Dijelaskan Oleh Narasumber Yang Lain Next Nah Nah Di dalam PMK Nomor 33 Tahun 2021 Fasilitas Yang Diberikan Untuk Badan Usaha Dan Pelaku Usaha Di dalam KEK Adalah Terkait Dengan Pajak Penghasilan PPN PPN BM Biaya Masuk Dalam Dan Pajak Dalam Rangka Impor PdRI Dan Dan Cukai Yang Ini Nanti Akan Dijelaskan Oleh Narasumber Berikutnya Next Pajak Penghasilan Apa Saja Dan PPN BM Apa Saja Ini Juga Nanti Akan Dijelaskan Oleh Teman Narasumber Ini Sekilas Saja Next Ini Juga Sama Fasilitas Apa Jajan Terkait Dengan Biaya Masuk Baru Kemudian Kita Jelaskan Perkenaan Dengan Sistem Elektronik Yang Saat Ini Dikembangkan Oleh LNSW Kenapa LNSW Nah Di dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Indonesia Nasional Single Window Di Pasal 1 Ayat 3 Disebutkan Bahwa Sistem INSW Adalah Sistem Elektronik Yang Mengintegrasikan Sistem Dan Atau Informasi Berkenaan Dengan Proses Penakanan Dokumen Kepabeanan Dokumen Kekarantinaan Dokumen Perizinan Dokumen Kepelabuhan Kebandarudaraan Dan Dokumen Lain Yang Terkait Dengan Ekspor Dan Atau Import Jadi Memang Kita Diberikan Mandat Atau LNSW Ini Diberikan Mandat Dalam Kerangka Mengintegrasikan Sistem Atau Informasi Sehingga Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Kepala LNSW Sistem Ini Nanti Akan Mengkolaborasikan Beberapa Sistem Yang Lain Termasuk Dengan OSS Dengan Sistemnya DGP Berkenaan Dengan KSWP Dan Sistem Biacuke Terkait Dengan CESA Kemudian Di Pasal Dua Disampaikan Bahwa LNSW Mempunyai Tugas Melaksanakan Pengelolaan INSW Dan Penyelenggaraan Sistem INSW Dalam Penanganan Dokumen Kepabeanan Dokumen Kekarantinaan Dokumen Perizinan Dokumen Kepelabuhan Atau Kebandarudaraan Dan Dokumen Lain Yang Terkait Dengan Ekspor Dan Atau Impor Secara Elektronik Sehingga Kekar Ini nanti Akan Masuk Di Dalam Modul Modul Yang Saat Ini Kita Kembangkan Di Dalam SINSW Next Nah Inilah Arsitektur Topologi Sistem Informasi INSW Dimana Di Dalam Core Sistem 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 Saat Ini Sedang Dikembangkan Oleh LNSW Ada Salah Satu Modul Yaitu Kawasan Ekonomi Sekhusus Jadi Ini Adalah Bagian Dari Sistem Besar Yang Saat Ini Memang Sedang Dikembangkan Oleh LNSW Salah Satunya Kawasan Ekonomi Khususus Dan Beberapa Modul Yang Lain Yang Ada Di Dalamnya Nah Kalau Kemudian Kita Lihat Dari Arsitektur Yang Ada Maka Sistem Yang Ada Itu Terintegrasi Dengan Beberapa Sistem Yang Lain Baik Di Lingkungan Internal Kementerian Keuangan Maupun Dengan Kementerian Lembaga Yang Lain Menggunakan Application Integration Atau API Sehingga Management API Ini Juga Akan Menjadi Salah Satu Yang Akan Kita Kelola Supaya Konektivitas Kita Dengan Sistem Yang Lain Itu Bisa Berjalan Dengan Dengan Baik Disamping Memang Ada Juga Kita Mengembangkan Rekam Jejak Audit Supaya Setiap Transaksi Itu Bisa Auditable Ada Lognya Bisa Dilakukan Tracing Supaya Kalau Ada Fraud Dan Sebagainya Itu Memudahkan Untuk Bisa Diketahui Next Nah Peserta Webinar Semuanya Bahwa Kami Sampaikan Sistem INSW Saat Ini Itu Berada Di DC Dan DRC Kementerian Keuangan Jadi Sudah Mengikuti Tata Kelola Kementerian Keuangan Dan Perlu Disampaikan Bahwa DC Dan DRC Kementerian Keuangan Sudah Mengikuti Standar Internasional Jadi Jangan Ragu Buat Teman-teman Pelaku Usaha Buat Teman-teman Administrator Bahwa Pengelolaan Yang Dilakukan Oleh Kementerian Keuangan Termasuk Di Dalamnya LNSW Itu Sudah Mengikuti Standar Internasional Karena Sudah Mendapatkan ISO Sertifikasi Internasional ISO 20.000 Untuk IT Service Management Kemudian ISO 27.001 Terkait Dengan Keamanan Informasi Dan ISO 9001 Terkait Dengan Kualitas Layanan Dan Kalau kita Lihat Dari Interkoneksi Jaringan SNSW Maka Terlihat Bahwa Jaringan DC Dan DRC Kementerian Keuangan Itu Sudah Terkoneksi Dengan Hampir Seluruh Kantor Vertikal Unit Eselon 1 Di lingkungan Kementerian Keuangan Termasuk Di dalamnya Adalah Interkoneksi Dengan Beberapa Kementerian Lembaga Dan Perbankan Sehingga Tentunya Ini nanti Akan Memudahkan Buat Pelaku Usaha Disamping Kemudian Karena Jaringan Ini Bersifat Intranet Juga Akan Memudahkan Di dalam Pengelolaan Dan terjamin Dari sisi Keamanan Informasinya Next Nah Sistem INSW Generasi 2 Yang saat ini Kita Kembangkan Memang Ada Beberapa Karakteristik Yang ini Tentunya Nanti Akan Memudahkan Buat Pelaku Usaha Buat Para Stakeholder Untuk Bisa Berkolaborasi Dengan Sistem INSW Generasi 2 Yang saat ini Sedang kita Kembangkan Yang Salah Satu Modulnya Kawasan Ekonomi Khusus Tadi Ada Interopabilitas Jadi Sistem Kita Bisa Interopabilitas Dengan Sistem Yang lain Jadi Kita Tidak Perlu Memikirkan Sistem Kita Atau Sistem Teman-teman Yang Dari Kementerian Lembaga Atau Dari Pelaku Usaha Karena Nanti Terkait Dengan Salah Satu Modul Tidak Perlukan Pakai Bahasa Yang Berbeda Sekalipun Itu Bisa Interopabilitas Kemudian Juga Menggunakan Teknologi Virtualisasi Kemudian Desentralisasi Dan Sekaligus Juga Real time Dalam Pengelolaannya Kemudian Berorientasi Kepada Layanan Karena Sistem ini Mengusung Konsep Single Submission Yaitu Pelayanan Secara Utuh Dan Mulai Dari Pendaftaran Sampai Sampai Dengan Output Melalui Satu Sistem Sistem Kita Juga Kita Kembangkan Secara Modular Dimana SNSV Generasi 2 Ini Dibangun Dengan Beberapa Modul Sehingga Kalau ada Penambahan Penambahan Memudahkan Dan Ini Tentunya Mengingat Bahwa Beberapa Aktivitas Yang Dilakukan Oleh LNSV Seringkali Ada Kegiatan Dan Modul Modul Yang Memang Perlu Untuk Kita Kembangkan Sehingga Karena Basisnya Modular Itu Akan Memudahkan Baik Dari Sisi Pengembangan Berikutnya Maupun Dari Sisi Pemeliharaan Next Nah Baru Kemudian Kita Menginjak Modul Yang Saat Ini Sedang Kita Bahas Dari Beberapa Karakteristik Sistem NSV Generasi 2 Yang Sedang Kita Kembangkan Ada Core Sistem Di Sana Yang Modulnya Banyak Dan Salah Satu Modul Modul SINSV Pada KEK Ini Nah Di Dalam Modul KEK Ini Ada Beberapa Submodul Yang Saat Ini Juga Sedang Kita Kembangkan Yaitu Ada Submodul Profil KEK Modul Ini Digunakan Oleh Administrasi Kek Dan Sekdenas KEK Untuk Identifikasi Awal Pelaku Usaha Yang Akan Berusaha Di Satu KEK Kemudian Untuk Profiling Eksistensi Dan KBLI Pelaku Usaha Yang Dapat Menjadi Referensi Dan Melengkapi Dengan Data Perizinan Melalui OSS Karena Memang Sistem Kita Terintegrasi Dan Kolaborasi Dengan Sistem Yang Lain Dan Salah Satunya Adalah OSS Kemudian Modul Yang Lain Adalah Masterlist KEK Modul Yang Digunakan Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Permohonan Fasilitas Pembebasan Biaya Masuk Dan Tidak Dipungut Atas Importasi Dari Luar Daerah Pabean Yang Dijukan Kepada Administraser KEK Keputusan Keputusan Administraser Terhadap Pengajuan Juga Disampaikan Melalui Modul Ini Kemudian Submodul Yang Berikutnya Adalah Pemberitahuan Jasa KEK Atau PJ KEK Dimana Modul Ini Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Untuk Memberitahukan Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Atas Barang Kena Pajak Tak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Yang Dimaksudkan Kedalam KEK Kemudian Modul Yang Berikutnya Adalah Modul Pemberitahuan Pabean KEK Jadi Modul Ini Dipergunakan Untuk Memberitahukan Kegiatan Pabean Untuk Pemasukan Dari Luar Daerah Pabean Atau LDP Pengeluaran Ke LDP Dan Pemasukan Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Atau TL DDP Dan Pengeluaran Ke TL DDP Serta Pengeluaran Ke Fasilitas Seperti KIT TPB FTZ Dan Lain Lain Dan Modul Yang Berikutnya Adalah Free Movement Modul Ini Digunakan Untuk Memberitahukan Kegiatan Pergerakan Barang Antar Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Dalam Satu KA Serta Modul Yang Terakhir Modul IT Inventory Modul Yang Digunakan Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Untuk Menginformasikan Dan Atau Mengintegrasikan Sistem Transaksi Pemasukan Pemakaian Produksi Dan Pengeluaran Dan Dari Beberapa Modul Ini Yang Saat Ini Sudah Kita Kembangkan Memang Ada Tiga Modul Yang Saat Ini Sudah Di Implementasikan Secara Nasional Yaitu Profil KAEK Masterlist KAEK Dan Pemberitahuan Jasa KAEK Untuk Profil KAEK Sudah Di 15 KAEK Dan Saat Ini Sudah Ada 21 Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Yang Sudah Terbit Nomor Identitas Kemudian Untuk Masterlist Sampai Dengan Saat Ini Sudah Terbit Lima Masterlist KAEK Dan Nilai Transaksinya Sampai Dengan Hari Ini Dua Empat Tiga Miliard Kemudian Untuk Pemberitahuan Jasa KAEK Sudah Terdapat Tiga Pempat PC KAEK Dengan Nilai Transaksinya Satu Triliun Lebih Jadi Ini Walaupun Beberapa Baru Beberapa Pekan Kita Implementasikan Ini Sudah Berjalan Di Seluruh KAEK Untuk Tiga Modul Utama Sedangkan Tiga Modul Berikutnya Ini Sedang Kita Lakukan Uji Coba Dan Piloting Dan Kita Berharap Awal Juli Ini Sudah Bisa Di Implementasikan Next Nah Bapak Ibu Sekalian Saya Akan Jelaskan Secara Garis Besar Saja Karena Memang Waktunya Nanti Di Dalam Diskusi Saja Kita Akan Lebih Banyak Tanya Jawab Untuk Beberapa Modul Yang Ada Di Dalam KAEK Pengguna Modul SINSV Pada KAEK Ada Beberapa Pengguna Yaitu Untuk Profil KAEK Untuk Profil KAEK Penggunanya Adalah Administrator KAEK Dan Sekdenas Jadi Administrator KAEK Ini Menyampaikan Graph Profil Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Sedangkan Sekdenas Itu Dalam Kerangka Approval Profil Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Kemudian Di Dalam Submodul Masterlist KAEK Penggunanya Adalah Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Jadi Empat Atau Lima Modul Masterlist KAEK PJ KAEK PP KAEK Prim Open Dan IT Inventory Ini Penggunanya Adalah Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Dan Administrator KAEK DJP DCBC Dan Pelaku Usaha Atau Badan Usaha Itu Juga Jadi Untuk Masterlist KAEK Pelaku Usaha Atau Badan Usaha Itu Menyampaikan Draft Masterlist KAEK Kemudian Untuk Administrator KAEK Adalah Approval Dalam Kerangka Draft Dari Masterlist KAEK Itu Kemudian Untuk Di PJKEK Badan Usaha Input PJKEK Beserta Realisasinya Sedangkan Direkturat Jenderal Pajak Bisa Melihat Bisa View Data Atas Apa Yang Sudah Di Input Di PJKEK Kemudian Kemudian Untuk Di PP KAEK Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Bisa Melakukan Pengajuan Kegiatan PAPEAN Sedangkan Approval Atas Pengajuan Kegiatan PAPEAN Itu Dilaksanakan Oleh Direkturat Jenderal Biah Dan Cukai Kemudian Di Modul Free Movement Pengiriman Barang Ke Pelaku Usaha Lain Dalam Satu KAEK Badan Usaha Lain Bisa Melakukan Penerimaan Barang Dari Pelaku Usaha Lain Dalam Satu KAEK Untuk IT Inventory Melakukan Perekaman Informasi Persediaan Barang Oleh Pelaku Usaha Sedangkan Yang Lain Bisa Melakukan Monef Audit Maupun Pemeriksaan Jadi Direkturat Jenderal Biah Jukai Bisa Melakukan View Data Atas Kegiatan Kegiatan Tadi Next Interkoneksi Service SNSW Pada Modul KAEK Dengan Service Sistem Lain Sebagaimana Tadi Disampaikan Juga Oleh Pak Kepala Bahwa Sistem KAEK Ini Adalah Integrasi Dan Kolaborasi Dengan Sistem Sistem Yang Lain Jadi Kalau Kita Lihat Bahwa Modul Ini Terintegrasi Dengan Atau Kolaborasi Dengan Sistem OS Ini Dalam Kerangka Validasi Data NIB Begitu Juga Dia Terintegrasi Dengan Service DCP Ini Dalam Kerangka Validasi Data NPWP Terutama Untuk NPWP Cabang Atau Yang Tidak Terdapat Di Dalam NIB Kemudian Dengan CESA Ini Terkait Dengan Pengiriman Atau Penerimaan Respon Atas Data Pengajuan Kegiatan PAPEAN Dan Dengan Pelaku Usaha Ini Berkenaan Dengan IT Inventory Terkait Dengan Pengiriman Atau Input Data Persediaan Barang Jadi Sistem INSW Memang Memungkinkan Untuk Terintegrasi Dengan Sistem Yang Lain Dan Dalam Kerangka KEK Tentunya Ada Beberapa Yang Saat Ini Sudah Terkoneksi Dengan OSS DJP DJBC Baik Dengan Pelaku Usaha Next Nah Ini Beberapa Fitur-fitur Yang Ada Di Dalam Sistem KEK Kita Untuk Profil KEK Fitur Untuk Administrator KEK Ada Beberapa Fitur Yaitu Input Dan Pengajuan Data Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Dan Fitur Sinkronisasi Data Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Dengan Data OSS Sedangkan Di Sekdenas Terkait Dengan Approval Atau Reject Atas Pengajuan Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Sedangkan DJP Dan DJBC Bisa Melakukan View Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Yang Telah Disetujui Sekdenas Jadi DJP Dan DJBC Bisa Memanfaatkan Data-data Yang Sudah Diinput Administrator KEK Dan Sudah Mendapatkan Persetujuan Maupun Yang Ditolak Oleh Sekdenas Next Kemudian Untuk Di Master List KEK Untuk Pengguna Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Beberapa Fitur Yang Ada Adalah Input Dan Pengajuan Data Kegiatan Import Kemudian Perubahan Data Kegiatan Import Yang Telah Terbit Escape Master List Dan Perpanjangan Escape Master List Untuk KEK Kemudian Di Administrator KEK Bisa Melakukan Approval Atau Reject Atas Pengajuan Data Kegiatan Import Approval Dapat Meliputi Seluruh Atau Sebagian Barang Yang Akan Di Import Kemudian Penerbitan Surat Keputusan Escape Master List Dan Approval Atau Reject Atas Perubahan Data Kegiatan Import Sedangkan Sekdenas DJP Dan DJPC Bisa Melihat Data Escape Atas Master List Ini Di Dalam Modul Master List KA Next Di Fitur PJKEK Badan Usaha Bisa Melakukan Input Pembetulan Maupun Pembatalan Data PJKEK Berdasarkan Kontrak Sedangkan Administrator KA Sekdenas DJP Dan DJPC Bisa Melihat Data PJKEK Beserta Realisasinya Kemudian Di Dalam Fitur SNSW Next Untuk Modul PPK EK Badan Usaha Atau Pelaku Usaha Bisa Melakukan Input Dan Pengajuan Data Pemberitahuan Kegiatan Pemasukan Atau Pengeluaran LDP Dan Pemasukan Atau Pengeluaran TL DDP Kemudian Bisa Melakukan Pembetulan Data Pemberitahuan Dan Bisa Melakukan Pembatalan Pemberitahuan Memang Saat Ini Untuk PPK EK Sedang Kita Lakukan Uji Coba Dan Piloting Harapannya Awal Juli Ini Sudah Bisa Kita Lakukan Implementasikan Dan Di Sini Kalau Di Dalam Modul PPK EK DJP Bisa Melakukan Approval Atau Reject Atas Pengajuan Data Pemberitahuan Pemasukan Dan Pengeluaran LDP Dan Pengeluaran TL DDP Dan Bisa Melakukan Pengiriman Update Status Dokumen Termasuk Cetakannya Saat Ini Cetakannya Sudah-sudah Kita Lakukan Kemudian Approval Atau Reject Atas Pembetulan Data Dan Pembatalan Pemberitahuan Sedangkan Sekdenas DJP Administrator Kek Bisa Melihat Data Di Dalam Modul PP Kek Ini Next Untuk Free Movement Saat Ini Juga Sama Sedang Dalam Uji Coba Dan Piloting Beberapa Fitur Yang Ada Di Dalam Modul Ini Adalah Untuk Badan Usaha Dan Pelaku Usaha Bisa Melakukan Input Data Pengiriman Barang Ke Pelaku Usaha Lain Dalam 1 KEK Kemudian Penerimaan Barang Yang Dikirimkan Dari Pelaku Usaha Lain Dalam 1 KEK Pengecekan Barang Yang Diterima Pengiriman Data Free Movement Ke DJPJ Kemudian Direktora Jenderal Biadan Jukai Itu Bisa Melakukan Penerimaan Data Free Movement Sedangkan Sek Dinas DJP Administrator KEK Bisa Melihat Data Free Movement Ini Kemudian Untuk Modul IT Inventory Next Beberapa Fitur Yang Ada Di Dalam Modul IT Inventory Ini Pelaku Usaha Badan Usaha Bisa Melakukan Pengiriman Atau Input Data Persediaan Barang Baik Saldo Awal Pemasukan Barang Pengeluaran Barang Stock Up 6 Sama Adjustment Dan Bisa Melakukan Sinkronisasi Data Dari Sistem IT Inventory Pelaku Usaha Sedangkan DJPJ Sekdenas Administrator Kek Kek Bisa 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 Melihat Data IT Inventory Ini Nah Peserta Webinar Yang kami Hormati Itu Itu Beberapa Fitur Ini Memang Sesuai Penjelasan Kek Tersebut Dan Secara Komprehensif Juga Tadi Dipaparkan Sedikit Mengenai Topologi Infrastruktur TK Yang Dimiliki Kementerian Keuangan Tentu Saya Inventory Di Dalamnya Dan Juga Tadi Hingga Ke Detail Dan Data Data Yang Sudah Operasional Dari Sistem Kek Yang Berjalan Live Dan Digunakan Oleh Para Pelaku Usaha Baik Silahkan Para Partisipan Para Peserta Webinar Dapat Menyiapkan Pertanyaan Yang Bisa Disampaikan Pada Link Yang Sudah Disiapkan Oleh Panitia Jadi Silahkan Panitia Sudah Men-share Link Di Chat Untuk Yang Mengikuti Melalui Zoom Maupun Link Di Youtube Bagi Yang Mengikuti Youtube Melalui Youtube Baik Kita Lanjut Simak Bersama Materi Berikutnya Disampaikan Oleh Bapak Ini Mohon Ijin Untuk Materi Berikutnya Ini Akan Disampaikan Oleh Bapak Bonarsius Sipayung Namun Mengingat Beliau Saat ini Sedang Ada Penugasan Kedinasan Yang Lain Maka Pak Bonarsius Sipayung Akan Akan Diganti Oleh Narasumber Kita Yang Juga Berkompeten Di bidangnya Karena Beliau Yang Juga Ikut Merancang Mengenai Peraturan Perpajakan DKK Beliau Adalah Pak Rusdi Yanis Biasa Kami Manggil Dengan Pak Rusdi Beliau Adalah Kepala Seksi Peraturan PPN Jasa Direktorat Peraturan Perpajakan Satu Sudah Menduduki Posisi Ini Dari Tahun 2015 Hingga Saat Ini Hingga Sekarang Pak Rusdi Ini Juga Sebelumnya Sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Sunta Jadi Pak Rusdi Punya Pengalaman Juga Untuk Sebagai Pemeriksa Kepala Seksi Pemeriksaan Pendidikan Pak Rusdi Pak Rusdi Menjalani Prodipstan Keuangan Spesialisasi Pajak Ini Sama Dengan Pak Rahmat Solik Tadi Sebelumnya Dan Terakhir Pendidikan Beliau Adalah Master Hukum Universitas Jayabaya Demikian Biodata Lengkap Pak Rusdi Pak Rusdi Ini Biasanya Menjadi Tempat Bertanya Juga Mengenai KK Karena Pak Rusdi Ini Memang Cukup Terlibat Dari Awal Jadi Narasumber Kita Kali Ini Cukup Berkompeten Juga Yang Menggantikan Pak Bonarsius Sipayung Ini Jadi Silahkan Persiapkan Pertanyaan Mulai Sekarang Dan Perhatikan Dengan Seksama Apa Yang Disampaikan Pak Rusdi Pak Rusdi Sudah Dikenalkan Selanjutnya Silahkan Pak Rusdi Untuk Menyampaikan Materinya Waktu Dan Tepat Kami Persilahkan Silahkan Pak Terima kasih Mas Roy Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Bagi kita Yang Sehormati Bapak Muhammad Kepala NSW Juga Bapak Enoch Seten Naskaw Sintuni Khusus Seluruh Narasuber Tadi Sudah Menyampaikan Pak Rahmat Solik Rekan Ini Juga Alumni Agak Kelas Dan Juga Dulu Juga Sempat Satu Unit Pak Rahmat Dan Juga Rekan Perjuangan Saya Pak Ini Di BC Dan Seluruh Peserta Sosialisasi Webinar Mengenai Fasilitas Administrasi Fasilitas Di KEK Khusus Pertama-tama Saya Mohon maaf Karena Pimpinan Tani Yang Sedihanya Menyampaikan Poin-poin Menyampaikan Langsung Poin-poin Pengaturan Tapi Karena Memang Harus Menghadiri Rapat Yang Lainnya Jadi Meminta Saya Untuk Mewakilkan Tapi Pesan Beliau Cukup Jelas Bapak Ibu Semua Bahwa DJP Dijen Pajak Dan Juga Seluruh Unit Di Kementerian Keuangan Siap Siap Mendukung Siap Memfasilitasi Siap Memberikan Kepasian Hukum Sehingga Implementasi Fasilitas Di KEK Ini Yang Sudah Kita Desain Bersama-sama Ini Dapat Terehalisasikan Yaitu Terwujudnya Suatu Economic Activity Menarik Investasi Di Suatu Kawasan Yang Mempunyai Keunggulan Geosyasegi Wilayah Oke Kebetulan Saya Ketika Undang-Undang 39 2009 Kemudian Ini Sempat Pakung 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 Hukum Implementasi Kaewa Ini Baru Diterbitkan PP 90 2015 Ini Kebetulan Saya Sudah Ada Di Kantor Pusat Sehingga Saya Ikut Terlibat Dalam Penyusunannya Jadi Pada Prinsipnya Dalam rangka visi tujuan KEK, yaitu suatu kawasan yang ultimate facility, Kemenyau pemerintah sangat-sangat responsif, responsif menampung mengkomendasi apa kebutuhan pelaku usaha, badan usaha, sehingga KEK ini dapat terbentuk dan dapat implementasi fasilitasnya dan kembali dapat menggerakkan ekonomi suatu wilayah. Kita melihat dinamisnya regulasi yang ada, Undang-Undang 39-2009, terakhir diubah dengan Undang-Undang Cika, Undang-Undang 11 tahun 2020, mengatur, mengubah sebagian ketentuan, salah satunya adalah, kembali nih, memperluas objek. PDRI pajak dalam keimpor, importasi untuk barang konsumsi di KEK Parwisata. Nanti mungkin Pak Inu akan ibu mengelaborasi. Kemudian dalam perspektif PPN, Undang-Undang Cika memberikan penyukum yang kuat, pemberian fasilitas untuk jasa kena pajak. Karena kita melihat bahwa di KEK ini sangat diperlukan fasilitas jasa kena pajak, jasa konstruksi misalnya, ketika masa pembangunan, pengembangan, ini investasi yang besar. Sehingga kalau tidak diberikan, tidak akan terwujud nih, akan disebut dengan ultimate facility, dan dapat menggerakkan roda ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, walaupun Undang-Undang 39-2009, Undang-Undang KEK, tidak memberikan fasilitas PPN atas barang, kena pajak, tapi di Undang-Undang Cika, Undang-Undang 11, ini diberikan. Jadi diberikan jasa kena pajak, pasas PPN-nya diberikan. Nah, kita kebelakangan lagi Bapak Ibu Suman. Itu Undang-Undangnya dinamis, kita ubah. Kemudian, aturan perundangan undang adalah peraturan pemerintah. PP-nya itu PP 96-2015, jadi 2009 Undang-Undang baru terbit 6 tahun kemudian PP-nya. PP 96. Kemudian terbit lagi PP 12-2020. Nah, belum genap setahun mungkin ya, terimplementasi PP 12 sudah diubah dengan PP 40-2021. Nah, ini kembali menggambarkan bagaimana dinamisnya regulasi. Kalau kita bandingkan dengan kawasan yang lain, Bapak Ibu semua, KEK ini sangat dinamis nih. Kita bandingkan lah, misalkan dengan kawasan bebas. Undang-Undang 36-2000, Undang-Undang 37, Undang-Undang Cika. Lalu PP-nya PP 10. Selesai kalau diperpajakannya. Ini baru terbit PP 41-2021. Nah, kemudian PP ini, aturan perundannya adalah peraturan menti keuangan. Ini juga dinamis, PP 104-2016. Kebetulan kami bisa juga terlibat di situ. Kemudian PP 237 ya. Ini peraturan turunan dari PP 12-2020. Dan terakhir adalah PP 33. Sorry, PMK 33. Maaf, PMK 33 tahun 2021. Nah, PMK ini mengatur administrati. Tata cara. Kalau saya melihat, Bapak-Ibu semua, ini kita sedikit flashback dulu ya, sebelum kita bicara detil, bahwa momentum perubahan yang paling signifikan dasar hukum ya, regulasi, khususnya PPN, adalah di PP 12-2020 dengan PMK 237. Tadi saya mengutarakan untuk PPN diberikan pasitas untuk jasa kena pajak. Ini di PMK sebelumnya belum diberikan. Di PMK 237 sudah diberikan. di PP 12. Nah, itu dari sisi obyek administrasi. Dari sisi obyek. Dari sisi administrasi, sama. PP 12 dan PMK 237 adalah payung hukum kita merombak total administrasi PPN di KEK. Apa filosofi yang kita masukkan dalam PP 12 dan PMK 237 terkait dengan administrasi PPN? Pertama adalah administrasinya itu harus adil. Lalu memberikan kepastian hukum. Kemudian harus sederhana, simpel, dan elektronik. Ini sudah keharusan ya, elektronik. Di zaman digital ekonomi seperti sekarang ini, nggak mungkin kita mengatakan suatu administrasi yang mudah, simpel, is of doing business, tapi tanpa adanya suatu sistem elektronik. Nah, yang terakhir adalah administrasi yang menciptakan suatu pengawasan yang efektif. Maaf, bisa di-share bahan paparan saya? Bisa tolong di-share? Oke. Jadi, teks. Next, lanjutnya. Nah, jadi ini adalah filosofi yang kita masukkan dalam PMK 237. Jadi, PMK itu dalam konteks PPN, dia hanya mengatur paca-cara sebenarnya. Administrasi. Administrasi pemberian fasilitas PPN. Seperti itu. Yang tadi. Adil. Adil itu maknanya adalah bahwa harus jelas. Jangan sampai suatu subjek pajak, wajib pajak, diberikan konsekuensi. Konsekuensi PPN ya, harus melunasi. Padahal ini bukan tanggung jawabnya, bukan kontrolnya. Nah, ini sebenarnya teori hukum secara umum ya. Lalu, kepastian hukum. Ini harus jelas. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak ke KEK, atau bisa kena pajak atau JKP ke KEK, ini dia akan membuat waktu pajak dengan kode 07. Artinya, waktu pajak dengan memberikan fasilitas PPN tidak dikumut. Ini kepastian hukumnya bagi PKP ini apa? Bahwa ini benar-benar barang ini akan masuk ke KEK, dikonsumsi oleh pelaku usaha di KEK, seperti itu. Nah, ini apa kepastian hukumnya? Jangan sampai nanti di kemudian hari, ya kan, bisa diketahui ini tidak tepat sasaran, nanti PKP-nya yang di luar, KEK yang akan dikejar-kejar. Nah, ini yang kita harus berikan kepastian hukum. Apa yang menjadi dasar hukum bagi PKP? Nah, lalu tadi saya mengutarakan juga administrasi PPN yang memberikan ease of doing business ya, simplifikasi mudah, publish-nya, dan elektronik. Dalam PMK yang lama, PMK 104, masih diatur, Bapak-Ibu semua, bahwa pelaku usaha, badan usaha di KEK, yang akan mendapatkan pasal TPN di KEK itu harus men-submit dokumen yang masih manual, seperti itu, yang belum elektronik. Misalkan, harus pemberitahuan dulu ke KPP-nya, bahwa saya adalah pelaku usaha yang memang eligible pasal TPN di KEK. kemudian harus dulu menyampaikan buka kuasa, kuasa buka rekening ke dirijian pajak. Juga harus menyampaikan laporan triwanan, realisasi pemasukan pengeluaran barang. Bahkan juga PPE dikatakan dengan IT Inventory. Ini dalam PMK yang lama. Nah, ini, ini yang kita ases dalam PMK 237, ini semua kita hapus, Bapak-Ibu semua. Kenapa? Karena kita percaya bahwa nanti dengan suatu sistem yang elektronik, yang terintegransi antara DCP, BACutai, bahkan mungkin juga nanti dengan admin KEK ya, betul nanti dalam satu sistem single window, seperti itu, ini semua sudah akan terjawab. Sudah akan terjawab. Baik nanti masalah pengawasannya, ya kan juga nanti masalah juga bagaimana nanti memprosesnya pembuatan. Nah, ini yang kita coba masukkan. Oleh karena itu, kembali, dalam administrasi PPN di KEK ini, memang DGP berkolaborasi ya, kami bersinergi dengan LNSW. Nanti sistemnya, administrasinya menggunakan sistem LNSW. Kenapa demikian? Karena kami merasa KEK ini kan multidimensi ya, multidimensi fasilitasnya dan multidimensi juga stakeholder yang ada di KEK. Nah, diharapkan nanti dengan satu single window, sistem yang single, single window integrasi, ini nanti akan lebih mudah dalam prosesnya bagi pelaku usaha dan juga bagi DGP selaku tech administrator seperti itu. Jadi, ada pengawasan yang efektif. Jangan sampai nanti ya, Bapak-Ibu ya, kita berikan suatu administrasi yang mudah, bisnis seperti itu, sangat-sangat mudah. Tapi nanti istilahnya manis di depan, gampang-gampang di depan, nanti pas di belakangnya, ketika nanti ada post audit, baru nanti muncul. Ini ada disput di sini, ada pasien hukum di sini, ini akan menyerap energi. Tidak hanya Bapak-Ibu sebagai pelaku usaha dan usaha, dan juga bagi DGP. Adanya disput sengketa yang ada. Oke, next. Jadi, terkait dengan tadi, adanya suatu administrasi yang sederhana, simple, harus elektronik, kemudian pengawasan yang efektif, nah, administrasi PPN DKIK ini kita nanti akan diproses melalui sistem SIN-SW. Nah, apa administrasi terkait pases PPN DKIK ini? Pertama adalah pemberitahuan jasa kena pajak. Ini kita singkat dengan PJK-EK. Kenapa ini perlu? Kenapa ini perlu? Bapak-Ibu semua, administrasi kembali, administrasi tetap diperlukan. Sehingga ada rule of the game yang jelas di depan, gitu kan. Ada kepastian hukum di depan, sehingga nanti, ketika nanti, ketika ada post audit pun tidak ada masalah. Karena sudah ada good governance dan apa ya, patacara yang jelas di depan. Sebagai contoh, dulu kita tidak mengatur apa syarat waktu pajak 07. Waktu pajak dengan memberikan proses PPN tidak dipunggut bagi PKP. Artinya, sudah buat saja projek 07. Namun, di lapangan ternyata dipermentasinya, PKP ini gampang. Dia tidak ada kepegangan, tidak ada kepastian hukum. Pak, ini saya akan membuat waktu pajak kode 07. Artinya, saya tidak akan membuat PPN. tapi nanti di kemudian hari, Pak, misalkan nanti barang ini bukan dikonsumsi oleh pelaku usaha di KK, nanti siapa yang salah? Tentu nanti yang akan disalahkan adalah PKP-nya. Karena diundang-undang PPN mengatur bahwa pemungutan PPN, administrasi faktor pajak, itu di tangan PKP yang menyerahkan barang kena pajak. Jadi, walaupun PPN yang menanggung adalah pembeli, yaitu pelaku usaha di KK sebagai konsumen, tapi administrasi pemungutannya, itu tanggung jawab PKP. Kalau salah-salah memungut, yang dikejar adalah law enforcement-nya kepada PKP. Nah, prakteknya, jarang PKP yang mau. Nanti mereka beratakan, saya tidak mau, nanti kalau tidak apa-apa nanti saya yang disalahkan. Sehingga jadi ada permasalahan nih vendor-nya nih, Pak. Tidak mau nih, Pak. Sehingga tidak efektif nih, Pak. proses PPN di KK. Nah, ini kita atur. Jadi, kita tidak membuat administrasi, misalkan ya, endorsement di suatu kawasan. Atau misalkan administrasi adanya SKB, pelatuhan bebas. Atau administrasi SKTD, surat perangan tidak dipungut PPN. Atau test clearance, atau SKF. Yang ini semua memerlukan proses persetujuan. ini yang kita coba kita hilangkan, Bapak-Ibu. Kita prinsipnya adalah trust and verify. Jadi, dokumen ini, PPJ-KEK ini, tanpa proses persetujuan KPP. Laku usaha dan usaha mendeklarasi. Mendeklarasi bahwa benar saya akan memasukkan barang ke KEK. Benar bahwa saya akan mengkonsumsi jasa di KEK. Dan barang dan jasa ini memang berdasarkan ketentuan yang ada diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini sebagai pegangan bagi PKP di luar KEK kepastian hukum untuk membuat atau pajak dengan kode 07. Nah, ini yang kita kenalkan Bapak-Ibu Suma. Kalau dia jasa menggunakan PJ-KEK. Tapi nanti kalau barang, sama nih. Kalau barang juga sama. Mendeklarasi bahwa saya akan memasukkan barang ke KEK. Apa kira-kira dokumen sebelum waktu pajak? Gitu ya Bapak-Ibu semua ya. Nah, ternyata untuk barang di ketentuan Kepada BN6 itu diatur dokumen Kepada BN6. Ini PPK EK ya, betul ya istilahnya ya. Nah, ini PPK EK ini kan juga semacam deklarasi ya. Kalau pelaku usaha dan usaha akan memasukkan barang ke KEK. Nah, ini dibuat sebelum pemasukan barang, sebelum untuk pajak. Nah, ini kita gunakan. Jadi kembali semangatnya. Kalau jasa kan memang tidak ada dokumen kepabeanannya. Tapi kalau barang, karena sudah ada dokumen yang existing, provisinya yang diatur oleh rekan-rekan di BN6, ini kita gunakan. Jadi, ini sebagai deklarasi ya dalam perspektif PPN sebagai dasar bagi PKP untuk membuat 07. Jadi tidak perlu membuat dokumen baru lagi. Kalau jasa memang perlu PJK-EK, tapi kalau barang, gunakan dokumen yang sudah ada existing, provisinya yaitu dokumen kepabeanan. Nah, tentu nanti melalui SIMSW mengaksesnya. Nah, ini juga Alhamdulillah saya juga terima kasih rekan-rekan LNSW begitu maraton, begitu cepat ya pengembangan sistemnya yang sudah palet proyek. Nah, ini diatur Bapak-Ibu semua. Kalau memang sistemnya sudah siap PJK-EK dan PJK-EK juga tentu berarti ini keharusan, ini mandatori waktu pajak 07 akan terbit kalau sudah dibuat PJK-EK. Itu ya. Jadi, kami menunggu kapan LNSW membuat suatu apa ya, istilahnya statement ya, secara formal, ofisial, bahwa sistem PJK-EK, PPK-EK misalkan di KEK A, B, dan C sudah siap. Berarti petanggal itu sudah harus membuat PJK-EK dan itu PPK-EK juga untuk mendapatkan pases PPN jadi pengut atas perolehan BKP dan JKP. teknisnya PJK-EK dibuatnya nanti harus dilampir oleh kontrak, nanti mungkin ya ini teknis ya, kemudian juga harus membuat keterangan rekening bank gitu kan, dan ini disampaikan kepada pengusaha yang menyerahkan BKP tidak berujud atau JKP sebagai dasar pembuatan pejak 07 dengan tembusannya admin kek yang berwenang Bapak-Ibu semua. Rekening bank ini kita perlukan kenapa? Karena PJK-EK ini kan mendeklarasi konsumsi jasa. Apa ya? Bagaimana kita menilai bahwa jasa ini dikonsumsi di KEK? Yang kita nilai adalah tentu dalam kontrak tadi harus pelaku usaha dan usaha di KEK sebagai pihak yang menerima jasa. Nanti misalkan Bapak-Ibu semua konteksnya apa? Ini cabang dengan pusat ya. Dipastikan bahwa nanti dalam kontrak tadi harus mencantumkan ya cabangnya di KEK itu sebagai alat kami nanti mengawasi benar dikonsumsi di KEK karena dokumen perdatanya kontraknya memang mencantumkan identitas cabang di KEK bukan kantor pusatnya di Jakarta misalkan. Dan yang kedua adalah rekening. Jadi rekening pembelian ini sebenarnya alat-alatnya tool bagi kami untuk mengidentifikasi bahwa benar ini konsumsi di KEK sehingga pembayarannya dilakukan oleh cabang yaitu pelaku usaha di KEK. Jadi jangan sampai nanti ternyata yang bayarkan pantor pusat di Jakarta. Nah ini bagi kami alat pengawasan berarti kalau yang membayar di Jakarta yang konsumsi di Jakarta apalagi jasanya yang sifatnya tidak melanggar dengan barang kayak konsultasi itu kan sangat sulit. Jadi ini alat tool kami. Jadi semua inilah gunanya administrasi memastikan di awal bagaimana kita menilai bahwa jasa ini dikonsumsi di KEK. Pertama adalah kontraknya harus jelas mencantumkan pelaku usaha di KEK. Bukan misalkan head office-nya di Jakarta. Yang kedua adalah rekening pembayarannya. Tool ini yang kita gunakan untuk mengontrol jasa. Oke, next. Nah, ini PPK-EK. Tadi deklarasi pelaku usaha beran usaha bahwa dia memang mengkonsumsi jasa di KEK dengan dokumen PJ-KEK. Dokumen baru. Tapi kalau barang, Bapak-Ibu menggunakan dokumen kepabianan, yaitu PPK-EK. Sama, ini dibuat sebelum otot pajak 07 dibuat oleh PKP. Jadi PKP akan menunggu nih Bapak-Ibu semua. Saya akan membuat, saya tidak akan menggunakan PPN, otot pajaknya, mana PPK-EK-nya seperti itu. Oke, nah, bagaimana Pak kalau misalkan saya istilahnya memperoleh JKP, tapi ternyata JKP ini juga melekat barang yang akan dimasukkan, gitu ya. Misalkan, saya akan memperoleh jasa konstruksi, kebetulannya kontraktornya adalah di luar KEK. Dan kebetulan juga dalam rantai melaksanakan proyek konstruksi tadi, kontraktor di luar KEK dia harus memasukkan misalkan eskapator. Nah, apakah saya membuat PJK-EK dan tentu BC akan mensyaratkan adanya PPK-EK karena ada pemasukan barang di sini. Tolong ya Pak Emi ya. Nah, ini kita mengatur, kalau demikian, berarti Bapak-Ibu tidak perlu membuat dua-dua. Nah, ini semangatnya kita is of doing business ini. Kalau sudah ada PPK-EK-nya terkait dengan pemasukan barang, ya itu gunakan. Nah, nanti kami tentu mengharapkan nanti di PPK-EK ini ada semacam keterangan ya adanya jasa yang melekap di situ. Nah, nanti cukup membuat PPK-EK atau pemasukan barang itu mencantumkan adanya suatu jasa yang akan dikonsumsi di KEK. Nah, ini nanti yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan patut pajak 07. Oke, next. Nah, ini ketentuan lainnya Bapak-Ibu semua. Jadi, kembali PJK-EK sama dan PPK-EK untuk barang itu sebagai dasar bagi PKP untuk membuat patut pajak dengan tidak memungkut PPN. Jadi, tanpa itu Bapak-Ibu jangan berharap PKP-nya akan tidak memungkut PPN. Seperti itu. Karena nanti kalau PKP-nya tidak memungkut PPN, padahal tidak ada PJK-EK untuk jasa kena pajak atau PPK-EK, nanti PKP-nya yang akan salah. Nah, misalkan ternyata JKP-nya itu bukan JKP tertentu. Karena diatur Bapak-Ibu semua, kalau pelaku usaha dan usaha mengkonsumsi jasa kena pajak di KEK yang diserahkan oleh pelaku usaha di KEK juga. Jadi, ini penyelahannya di KEK ya. Kalau bahasa BC itu kalau barang free movement gitu ya. Jadi, ini yang menyerahkannya adalah pelaku usaha di KEK, yang mengkonsumsi juga pelaku usaha dan usaha di KEK. Ini jasa kena pajaknya tidak terbatas apapun. Kenapa demikian? Karena kami ingin mendorong, mendorong, ini sangat menarik sebagai pelaku usaha di KEK. Karena kalau saya bertransaksi di KEK itu jasanya tidak terbatas. ini filosofinya. Sehingga yang kami harapkan tentu sebagai pelaku usaha tentu ada sasaratnya ya. Misalkan dia harus investasi dan segala macam. Nah, ini terwujud nih tujuan KEK adanya suatu masuknya investasi di situ. Tapi kalau jasanya dari luar KEK, nah ini kita batasi. Ini sama dengan di kawasan bebas. Jadi, kita batasi. Ya, beda dong. Beda dong kalau memang penyerahan di KEK ultimate. Tapi kalau Anda ambil dari luar, ya ini kita batasi. Itu juga dalam langkah pengawasan juga. Nah, misalkan jasa yang dikonsumsi dari luar KEK ternyata bukan jasa kena pajak yang diatur diberikan fasilitas. Bapak-Ibu bisa lihat di PMK 237-nya itu ada listnya ya. Jasa konsumsi, jasa perawatan perbaikan, jasa maklon, disitu ya. Itu juga ada jasa konsultansi bisnis, jasa fast forwarding, banyak. Ini sama dengan jenis jasa yang atas ekspornya keluar dari PBA di PPN dengan 0%. Misalkan ternyata Bapak-Ibu semua, kita menganggap bahwa yang paham rejim KEK adalah pelaku usaha di KEK. Yang kita anggap itu. Sedangkan PKP di luar KEK, ya kan mereka kan tidak butuh paham KEK ini apa? Jadi Bapak-Ibu semua harus memastikan ketika akan mengkonsumsi jasa kena pajak dari luar KEK dan ketika dalam membuat PJ KEK, memastikan dulu. Itu nanti di sistem SNSW saya udah yakin Bapak-Ibu sudah dibimbing ya. Listnya apa aja gitu kan. Kalau di luar itu tidak akan dapat. Misalkan Bapak-Ibu merasa oh, jasanya semuanya. Walaupun ternyata ini pelaku usaha, ini di luar KEK, walaupun di luar batas. Bapak-Ibu jadi menganggap KEK ini bukan berarti beda pulau. Karena kan KEK ini kan kita sepakat nih. Prinsipnya adalah suatu kawasan yang memang mempunyai batasan yang jelas. Walaupun dia ada satu pagar misalkan di luar KEK, ini udah berarti dia bukan pelaku usaha. Tapi kalau dia di dalam, Bapak-Ibu semua, dan dia bukan pelaku usaha di KEK, berarti dia tidak akan mendapatkan fasilitas PPN. Jadi kalau memang di dalam KEK, dipastikan Anda pelaku usaha dulu, sehingga nanti transaksinya diberikan fasilitas. Kecuali Anda di luar. Kalau Anda di luar, tetap dapat, tapi dibatasi jasanya. Misalkan Bapak-Ibu mengkonsumsi jasa dari luar KEK, ternyata ini jasanya nggak termasuk dalam list jasa yang diberikan fasilitas. PKP ini kan menerima PJ KEK, dan dia menerimakan dia nggak ya kita paham, dia nggak akan terwil inform apa itu rezim KEK. Di tanggung jawab mengisi PJ KEK yang benar itu adalah di tangan pelaku usaha yang akan mengkonsumsi, memastikan seperti itu. Nah ketika misalkan nih, PKP-nya menerima PJ KEK, tentu akan membuat waktu pajak 07, kode 07, dengan tidak mengurut PPN. Ternyata di kemudian hari diketahui, oh ini jasanya bukan jasa yang masuk di list tadi. ya misalkan jasa apa ya Bapak Iblian? Misalkan jasa kebersihan misalkan. Horse forcing, kebersihan, kalau perawatan itu ada. Nah, pas diketahui bahwa ternyata ini tidak eligible jasanya, kita akan menagihkan PPN yang sempat diberikan fasilitas kepada pelaku usaha tadi yang sudah membuat PJ KEK. Nah ini kepastian kum yang kita buat. Anda harus melunasi PPN yang terhutang. Kalau tidak, bagaimana pengawasannya? Nanti SIN SW akan mem-freeze, akan memblok Bapak Ibu semua untuk mengakses PJ KEK dan atau PP KEK untuk transaksi berikutnya. Sehingga Bapak Ibu nggak ada pilihan nih. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pasal pajak 07, memberikan fasilitas atas transaksi keluar KEK, berarti harus melunasi terlebih dahulu. Nah ini suatu bentuk pengawasan yang efektif yang kami create di PMK 237 dan PMK 33. Nah, sistem desain administrasi elektronik, kepastian hukum, dan pengawasan efektif ini, ini yang akan kami capture, Bapak Ibu semua, di kawasan bebas. Ini kami juga sedang menyusun PMK-nya, perubahan PMK 62 2012 sebagai turunan dari PP 41 untuk kawasan yang bebas dan pelabuhan bebas. Ini yang kita desain, yang kita capture. Jadi, KEK ini bagi kami adalah pilot project, Bapak Ibu semua. Pilot project bagaimana suatu administrasi PPN di suatu kawasan tetap mudah, elektronik, tapi menjamin suatu pengawasan yang efektif. itu jasa. Mas Roy, nanti kalau memang waktu saya sudah ini, tolong diingatkan ya, Mas Roy ya. Kemudian barang. Barang, kalau bicara kawasan bebas, ada endorsement-nya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang kami tidak terapkan di KEK. Kami coba seperti itu. Tapi kami nanti kami mengharapkan nanti get in, get out-nya sudah elektronik gitu ya. Nanti ada setelahnya tap in, tap out. Ada semacam barcode scanning seperti itu. Nah, misalkan sudah membuat PPK-EK tentu pemasukan barang. Sudah membuat waktu pajak 07 PKP-nya. Ternyata tunggu-tinggal tunggu ini barangnya kemana ini gitu kan? Kok barangnya nggak masuk-masuk juga ke KEK? Nah, kita berikan pasien hukum bahwa 30 hari sejak tanggal waktu pajak tidak masuk barangnya, kita anggap ini barang nggak masuk ke KEK. Berarti pelaku usaha badan usaha yang tadi sudah mendeklarasi akan konstitusi PKP, ternyata barangnya tidak masuk, nah, ini yang harus bertanggung jawab untuk menunasi PPN-nya. PKP-nya sudah aman. Nah, PKP itu sudah aman, dia sudah ada kepastian hukum Bapak Ibu di sini. Nah, kecuali misalkan Pak, 30 hari itu kami masih kurang. Oke, kita buka nanti perpanjangan. Oke, next. Oke, PJK-EK, Bapak Ibu semua, kita atur nanti kok. Bapak Ibu, nggak usah khawatir, misalkan nanti ada kesalahan, kesalahan tipo, perubahan jenis, atau mungkin ada perubahan kontrak, pembatalan kontrak, ini kita buka ruang untuk pembetulan dan pembatalan. Nah, bagaimana dengan PP-KEK, Pak? PP-KEK tentu kami ikut bagaimana tentuan baik cukai mengatur mengenai dokumen kepabianan. Kami ikut. Tapi kalau PJK-EK kita atur di sini. Oke, next. Oke, Bapak Ibu semua, ini saya rasa ini teknis ya, tapi prinsipnya adalah sama, bahwa untuk perolahan DKP, JKP, dari TLDDP, tempat lain dalam daerah perabian, pelaku usaha, dan 21 harus membuat PP-KEK, PJK-EK, yang disampaikan kepada PKP-nya. seperti itu. Ini kita atur, Bapak Ibu semua, kami pun juga mengatur dengan jelas, misalkan barang tidak masuk tadi ya, atau jasanya ternyata tidak dikonstruksi di kawasan bebas, baik rekeningnya, maupun kontraknya, maka pelaku usaha dan usaha yang tadi sempat mendeklarasi dengan PP-KEK, PJK-EK itu harus menunjuk PPN terhutang. Itu bagaimana cara menunjuk PPN-nya, kita atur secara detil di PMK ini. Next. Nah, ini juga sama, cuman Bapak Ibu semua, sedikit perbedaannya adalah ketika memperoleh barang kena pajak, kita akan meminta underlying faktor pajak adalah dokumen kepabianan. Nah, kalau transaksinya barangnya berasal dari kawasan juga yang berfasilitas, kawasan pabian, bahkan tempat memberikat, kawasan berikat, atau kek lainnya misalkan. Ini kan tentu ada rezim sendiri administrasinya mereka ya. Bahkan dengan nanti single dokumen kepabianan, bahwa dokumen kepabianan yang digunakan adalah dokumen kepabianan asal barang, gitu ya Pak Ininya. Nah, berarti gak bisa nih PPK-EK dibuat oleh pelaku usaha yang memasukkan barang. Karena dokumen kepabianan akan dibuat oleh pelaku usaha di kawasan yang mengeluarkan barang. Berarti ikut rezim dokumen kepabianannya kawasan berikat, gitu ya. Nah, tentu gak bisa ada dokumen kepabianan oleh pelaku usaha di KEK. Nah, ini kita mengatur dokumen kepabianannya dibuat, misalkan oleh pelaku usaha di kawasan berikat. Nah, kita meminta nanti pelaku usaha Anda buatlah semacam PO ya. Ini kita gak membuat semacam administrasi baru ya. Kita anggap dalam probis as usual tentu ada semacam processing order atau apapun dokumennya sampaikan kepada PKP di TPB kawasan berikat nanti kita meminta dalam sistem SIN-SW nanti ini dimasukkan nih dicantumkan dalam dokumen kepabianan adanya suatu PO ya atau apapun namanya ya yang memang diterima dari pelaku usaha atau pelaku usaha di KEK. Nah, nanti ini dimasukkan di dokumen kepabianan nah, nanti ini sebagai dasar bagi PKP di kawasan berikat atau KEK lainnya untuk membuat wajah dengan kode 07. Ini agak sedikit perubahan di sini. Next. Nah, kalau ini transaksi dari kawasan bebas. Nah, ini agak beda nih. Kenapa demikian? Karena kawasan bebas itu dia bukan PKP. Ya, Bapak-Ibu semua ya. Bukan pengusaha kena pajak nih. Pengusaha yang menjual, mengeluarkan barangnya ke KEK. Lalu bagaimana bentuknya? Ya, kembali tentu pengusaha di kawasan bebas yang mengeluarkan barang ke KEK akan membuat misalkan PPRTZ 02 ya. Ya, PMI yang misalkan untuk yang antar kawasan. Nah, sama. Pelaku usaha di KEK buat semacam apa ya? PO atau apa gitu ke mereka. Nanti ini dimasukkan, dicantumkan, harapan kami. Ini sebagai dasar bagi pengusaha di kawasan bebas tidak membuat PPN dengan membuat SSP. Karena mereka tidak membuat faktor pajak. Nanti ketika barang keluar dari kawasan bebas, teman-teman PC akan melepas barangnya tanpa ada SSP, PPN, karena dokumen kepabiannya sudah menghantungkan adanya PO. Seperti itu. Next. Oke, saya rasa ini juga sudah sama. PT KEK, PJKEK dapat digunakan sebagai dasar pembuatan beberapa faktor pajak. Jadi kita coba mudah intinya satu kontrak misalkan ya satu PT KEK, PJKEK ini bisa digunakan untuk beberapa underlying faktor pajak. Next. Oke, nah, transisi Bapak-Ibu semua. Nah, transisi kita mengatur dalam PMK 237 bahwa PP 2020 kan sudah memberikan pasir PP atas jasa kenapa jak ya Bapak-Ibu ya, jasa konstruksi. Tapi PMK 237-nya misalkan belum juga terbit nih kemarin nih, belum berlaku kemarin. Karena PP-nya mengatur sudah eligible, Bapak-Ibu eligible harusnya. Tapi kalau PKP-nya masih mengurut PPN, bayar dulu. Bayar dulu nggak apa-apa, cuma kita pastikan Bapak-Ibu nanti bisa meminta pengembalian. Ya, minta pengembalian. Bagaimana mekanismenya? Kita tidak mengatur secara khusus dalam PMK KEK ini. Mekanisme pengembaliannya ikut mekanisme pengembalian PPN secara umum. Kita ada namanya pengembalian pajak yang seharusnya tidak dipumut, tidak terhutang. Nah, ternyata ini berlaku untuk mem-PKP. Misalkan untuk pariwisata, bisa. Jadi langsung meminta dengan skema pengembalian pajak yang tidak terhutang seharusnya. Tapi kalau dia sudah PKP, Bapak-Ibu sudah PKP nih, dan terlanjur sudah bayar PPN, tidak masalah. Bapak-Ibu bisa mengkreditkan dalam FCT masa PPN-nya dan nanti bisa meminta pengembalian sesuatu yang ketentuan yang terlaku. Nah, SIN SW-nya kalau memang belum tersedia, bisa menggunakan secara manual. Tapi nanti ketika SIN SW sudah men-set bahwa sudah ready sistemnya, tidak ada alasan. Harus menggunakan SIN SW. Oke, next. Mau dijin, Pak. Waktunya sedikit lagi. Dua menit lagi, Pak. Ya, ini sudah diselesai. Nah, ini formatnya kalau manual diatur di PNK, Bapak-Ibu semua. Nanti kalau dengan SIN SW, tentu nanti akan mengikuti ya bagaimana nanti panduan pengisian di SIN SW. Next. Oke. Rasa demikian poin-poinnya, ya ini sebagai trigger ya, Bapak-Ibu semua untuk pemahaman awal administrasi PPN di KEK, yaitu PJ KEK untuk jasa kena pajak dan dokumen sepahpianan untuk barang kena pajak. Nanti kita bisa elaborasi dalam sesi diskusi. Ini kan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Roy. Silahkan, Mas. Baik. Terima kasih, Pak Rusti. Penyampaian materi yang cukup mendalam ya. mengupas tentang fasilitas perpajakan di wilayah KEK. Silahkan, Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan dari materi yang disampaikan tadi, bisa disampaikan melalui link yang sudah disediakan di chat maupun jika di Zoom atau di YouTube di link yang di dalam YouTube. Baik. Selanjutnya, mohon izin untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Pak Milu Dianto. Beliau adalah Kepala Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Khusus lainnya. Sedikit saya paparkan tentang beliau. Beliau mengambil S1 di Seti Ami lulus tahun 2003 dan S2-nya di MPKP Universitas Indonesia lulus tahun 2006. MPKP ini Magister Perencana dan Kebijakan kalau tidak salah. Lalu riwayat jabatannya beliau pernah menjabat sebagai Kepala KPP BC Nabi Re tahun 2007 sampai 2008. lalu pernah juga menjadi fungsional pemeriksa dokumen di BC Tanjung Priuk selama 3 tahun. Lalu juga pernah menjadi kasih bimbingan kepatuhan di Batam BC Batam selama kurang lebih 5 tahun. Dan posisi terakhir sejak tahun 2016 adalah Kepala Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khususus dan Kawasan Khusus lainnya. Jadi memang karirnya ini cukup lengkap ya. Mulai dari Kepala KPP BC fungsional Kepala Seksi sudah dilakoni semua oleh beliau. Beliau adalah orang yang tepat untuk menyampaikan materi terakhir ini mengenai Master List KAIKA. Baik mengingat terbatasan waktu untuk materi selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Aini. Silahkan Pak Aini. Terima kasih Mas Roy Pasah. Yang terhormat Bapak Kepala NSV Pak Agus Rawudin Sekretaris Lembaga Nasional Singularis Pak Lukman kemudian Direktur Teknologi Informasi Pak Rahmat Solek Sekretaris Sekretaris Dewa Nasional Pak Enoh mungkin Beliau udah live mungkin Bang Magali serta narasumber yang lain ada Pak Rusti dan Pak Rusti dan Bapak serta Ibu-ibu peserta webinar Kemudian kalau tadi kita dari keynote speaker dari Pak Enoh tadi menyampaikan tujuan KEK Kemudian kegunaan maupun fungsinya Kemudian dari Pak Rusti sudah menyampaikan juga mengenai fasilitas PPN dan aplikasinya maupun implementasinya di lapangan Kemudian dari enam sistem yang disampaikan oleh Pak Ahmad Solek tadi itu yang sudah ready maksudnya yang mau dimendatorikan ada tiga aplikasi mohon dibutuhkan kalau salah yaitu mengenai aplikasi profil KEK aplikasi master list dan aplikasi PC KEK terkait dengan jasa tidak dibungut pajak tidak dibungut karena ini webinar terkait dengan tiga aplikasi yang akan dimantulkan ini sehingga paparan saya yang saya siapkan adalah mengenai master list karena yang dari tiga aplikasi yang sudah siap ini yang ada kaitannya dengan biaya cukai adalah yang terkait dengan master list yang lain juga ada kaitannya tetapi yang khusus master list ini yang pada saat implementasinya bersifat transksional yang perlu pelakuan khusus dari teman-teman di biaya cukai di lapangan kemudian dari KEK ini sebetulnya kan instansi salah satu instansi yang melakukan pelayanan dan pengawasan onset adalah biaya cukai artinya posisi biaya cukai adalah di apa namanya lini depan lah di ujung tombak yang dalam melakukan pengawasan dan pelayanan di KEK ini meskipun dalam beberapa kesempatan saya bilang bahwa pelayanan dan pengawasan di KEK ini dilakukan secara bersama-sama oleh semua instansi sesuai dengan kewenangannya sehingga tidak hanya dibuangkan kepada biaya cukai biaya cukai pada KEK ini ada dua sebetulnya fungsinya yaitu pertama adalah untuk memberikan fasilitas kebapayanan dimana di semua instansi yang terkait di KEK ini diwajibkan untuk memberikan fasilitas kepada investor atau pelaku usaha maupun badan usaha di KEK itu sudah dituangkan dalam baik di undang-undang di BP maupun di BMKnya kemudian yang kedua adalah fungsi juga di KEK adalah unit inchas maksudnya insansi yang melakukan pelayanan dan mengawas onsite yang seperti saya terbutkan tadi sehingga disini peran biaya juga ini mungkin sedikit penting juga dalam melakukan pelayanan dan pengawasan di KEK kemudian mengenai sesuai yang disampaikan PNO tadi bahwa tujuan di KEK itu ada enam tujuan kalau tidak salah disebutkan yaitu mengenai meningkatkan ekspor terus meningkatkan investasi dan segala macam itu itu sehingga untuk bisa mencapai tujuan itu sebetulnya itulah makanya perlu diperlukan fasilitas disini kita membagi fasilitas kepabianan itu menjadi dua fase bisa di-share untuk bahannya disini dari saya atau dari host ini lanjut slide berikutnya jadi dari di KEK ini kita membagi fasilitas kepabianan menjadi dua fase yaitu fase pertama adalah fase pembangunan dimana badan usaha maupun pelaku usaha ini masih dalam tahap awal investasi masih dalam proses membangun sehingga untuk bisa mempercepat mengakselerasi pembangunan ini dan juga untuk menarik minat dari para investor ini diberikan fasilitas dalam rangka pembangunan dan pengembangan ini disini fasilitasnya adalah fasilitas pembebasan biar masuk ini yang tadi disebutkan Bapak Rusdi kenapa BPN tidak mengkaitkan lagi dengan IT Inventory nah disini karena di PMK104 di awal dulu salah satu syarat dapatkan BPN adalah IT Inventory sehingga pada saat di awal membangun ini sedikit sekali pelaku usaha maupun badan usaha yang sudah mempunyai IT Inventory sehingga tidak bisa secara secara legal tidak bisa diberikan fasilitas BPN dalam hal ini BPN impor itu makanya untuk yang diregulasi BMK berikutnya itu tidak dikaitkan BPN dengan IT Inventory karena IT Inventory sebenarnya persyaratan mengenai kepabianan terkait dengan fasilitas penangguhan biar masuk sehingga dilangkan itu syarat untuk mendapatkan BPN BDRI BPN tidak dikaitkan ini dengan IT Inventory pada saat fase pembangunan ini fasilitas pembebasan BPN ini pada implementasinya memerlukan master list di sini jadi barang-barang yang dibutuhkan untuk proses pembangunan baik itu membangun lokasi kayaknya untuk badan usaha membangun lokasinya maupun untuk pelaku usaha membangun pabriknya atau apapun untuk dalam rangka investasi di situ itu diberikan qualitas pembebasan masuk harus dimasukkan dalam master list jadi pelaku usaha maupun badan usaha mengajukan daftar list barang untuk diberikan prestasi ini kepada administrator nanti administrator akan memilah atau mengecek apakah barang ini relevan dengan tujuan investasinya atau rencana investasinya atau tidak kalau sudah dicek oleh administrator maka itu akan dituangkan ke dalam skep master list itu secara konsep ininya seperti itu master list inilah yang akan digunakan pada saat proses importasi masuk ke ke KEK nah itu nanti akan diselesaikan berikutnya kemudian setelah fase pembangunan selesai dan siap beroperasi maka atas pelaku usaha ini ini makanya saya maksudnya kita menyarankan atau mewajibkan badan usaha ini tidak bisa dirangkap menjadi pelaku usaha karena agak kesulitan juga nantinya pada saat implementasi kalau untuk badan usaha dia adalah pengembang lokasi sehingga dia kewajibannya adalah membangun lokasi itu berdasarkan tahapannya mereka tugas untuk membebaskan lahan membangun sarana-prasarana untuk lokasi tersebut dan memfasilitasi investor atau pelaku usaha ke daerahnya itu sehingga dia pemberian masyarakat pembebasan BMSU ini selama dia KEK itu berjalan selama untuk pengembangan KEK itu dia fasilitas pembebasan BMSU artinya dia masjilis berlaku selama itu sedangkan untuk pelaku usaha dia ada saat berhenti fasilitas pembebasan BMSU yaitu pada saat dia akan beroperasi dia sudah selesai membangun artinya dia mulai impor bahan baku itulah fasilitas pembebasannya akan beralih menjadi fasilitas penangguan BMSU sehingga pada saat dia mengajukan master list otomatis akan ditutup ini dia harus berhasil menjadi penangguan BMSU disini syaratnya adalah dia membuat mencatat semua barang-barang yang dia masukkan ke dalam pembukuan atau IT tutorial pembukuan persediaan dengan menggunakan sistem aplikasi atau sistem elektronik sehingga memudahkan untuk dikonekkan atau diambil datanya untuk kepentingan pelayanan maupun pengawasan pelaku usaha ini pada saat beroperasi ini maka akan menjadi tiga kategori pelaku usaha karena untuk diketahui bahwa di KEK ini sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa semua kegiatan atau semua jenis proses bisnis bisa dimungkinkan di KEK nah itu untuk pengaturannya ini kalau di secara umum itu agak sulit sehingga kami membagi kategori pelaku usaha ini menjadi tiga yaitu kategori pelaku usaha pengolahan dalam ini membuat produk dari bahan baku diolah menjadi produk barang jadi yang berbeda spesifikasi yang tidak sesuai dengan tidak sama dengan bahan bakunya atau mungkin ada peningkatan nilai tambahnya kemudian pelaku usaha logistik dimana dia hanya menyalurkan atau sistemnya memasukkan barang disimpan dan dikeluarkan lagi untuk bisa untuk mensuplai ke pelaku usaha pengolahan maupun pelaku usaha jasa maupun untuk sifatnya pertegangan jadi untuk suple kegiatan logistik kemudian yang ketiga adalah kategori pelaku usaha jasa disini pelaku usaha yang memang kegiatan bisnisnya adalah memberikan jasa misalnya di KEK pariwisata jasa perhotelan dan lain-lain yang sifat jasa pelaku kategori pelaku usaha jasa ini adalah hal baru yang di PMK 104 tidak ada sehingga mungkin bisa dimengerti kalau misalnya KEK Tanjung Lesung itu sampai saat ini sebelum ada ini belum bisa membuatkan fasilitas ini karena memang di PMK 104 landasan hukumnya itu belum ada kategori pelaku usaha jasa sehingga bahan barang modal yang di pelaku usaha jasa ini tidak bisa diberikan fasilitas nah ini kita buka karena seperti disampaikan Pak Rusya adalah untuk menarik investasi baik baik semua investor di bidang apa saja bisa berinvestasi di KEK ini kemudian untuk KEK pariwisata ini kenapa apa namanya sangat di di apa ya di diutamakan diberikan perlakuan yang lebih karena KEK ini merupakan investasi yang kalau dari sisi ini sebetulnya dari sisi modal itu sangat lebih kecil dibandingkan dia pengolahan dan itu sehingga dan itu apa namanya dengan modal dasar dari Indonesia yang punya alam dan potensi wisata yang sangat luas ini hanya perlu investor untuk mengembangkan itu sehingga ini diberikan fasilitas yang sangat banyak kepada KEK pariwisata ini karena diharapkan dengan fasilitas yang banyak ini investor mau mengembangkan lokasi-lokasi yang ada di Indonesia yang punya potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan tambahan fasilitas di KEK pariwisata ini adalah yaitu pembebasan biar masuk untuk bahan baku habis pakai mengenai ini menjadi perdebatan karena di undang-undang cipta kerja lokak pembebasan biar masuk bahan baku habis pakai ini nomor keaturnya berupa menjadi pembebasan biar masuk untuk barang konsumsi ini semacam perdebatan bagaimana barang konsumsi kok diberikan pembebasan di KEK Pariwisata ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dengan syarat ketentuan ini fasilitas ini tidak banyak diselah gunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak tepat kemudian tambahan fasilitas di KEK Pariwisata adalah fasilitas penangguhan biar masuk untuk barang-barang yang dijual di toko atau pusat pergerjaan yang ada di lokasi Pariwisata KEK disini statusnya toko atau ini adalah pelaku usaha logistik dimana mereka harus menyiapkan gudang memisahkan antara gudang penyimpanan dengan lokasi penjualannya fasilitas penangguhannya itu diberlakukan kepada lokasi penyimpanan di gudangnya ini sehingga pada saat dikeluarkan untuk di display di lokasi penjualan sudah selesai semua kewajiban diselesaikan pada saat dikeluarkan dari gudang lanjut ini kita saya mencoba mempersesikan secara cepat saja karena mengingat waktu ini ini kalau sudah mendekati istirahat ini sudah mendekati dur kemudian kenapa keputusan diberikan yaitu tujuannya adalah untuk memberikan insentif fiskal untuk mendukung pembangunan dan pengembangan keekal baik kepada badan usaha maupun pelakusaha subjeknya diberikan kepada badan usaha maupun pelakusaha sedangkan objeknya adalah barang modal atau semua barang yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan disini objeknya jangka waktunya itu diberikan paling lama lima tahun dan dapat diberikan perpanjangan satu kali selama lima tahun ini untuk sebetulnya jangka waktu untuk ada 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 dua ini nih ada perbedaan antara jangka waktu untuk badan usaha dan pelakusaha kalau badan usaha ini paling lama lima tahun ini dari skep fasilitas master list nya dari skep fasilitasnya sedangkan untuk pelakusaha itu lima tahun plus satu ini dari masa pembangunan rencana dia membangun proses pembangunan pabriknya misalnya rencanakan dua tahun yaudah dua tahun diberikan dua tahun plus satu kalau memang belum selesai selama dua tahun jadi paling lama ini maksimal lima tahun jadi bisa lebih cepat tergantung rencana dari para pelakusaha itu sendiri sedangkan badan usaha kenapa lima tahun dari skep karena sifatnya kan berkembang badan usaha ini selesai membangun terus nanti ada investor masuk lagi dia akan menyiapkan lahan lagi menyiapkan infrastruktur lagi untuk memenuhi kebutuhan dari investor baru ini sehingga dia mengimpor lagi lah itu diberikan lagi skep pembangun skep produksi lanjut di PMK yang baru ini di PMK 33 ini kita memasukkan apa namanya vendor karena ini hal yang lazim pada proses bisnis di KEK terutama yang pada masa pembangunan ini misalnya di KEK Pariwisata itu pada saat investor ingin membangun hotel misalnya dia biasanya hanya mengelola hotel tidak pada saat membangunnya dia serahkan kepada vendor atau pihak ketiga untuk membangun dan berdasarkan kontrak untuk membangun setelah selesai baru diserahkan hotel yang itu kepada pelaku usaha di sini dimungkinkan vendor ini yang sudah mendapatkan kontrak kerjasama dari pelaku usaha ini untuk melakukan impor sendiri dengan fasilitas pembebasan biaya masuk dengan syarat yaitu tercantum namanya nama vendor NBPP maupun jangka waktu kontrak serta nomor kontraknya itu dicantumkan dalam master list yang diajukan ke administrator petanggung jawabannya atas semua barang yang di impor ini adalah pelaku usaha sehingga kami berharap pelaku usaha ini pintar-pintar memilih vendor untuk diajak kerjasama yang kira-kira berjahat bertanggung jawab tidak menyalahgunakan barang-barang yang mendapatkan fasilitas ini karena begitu dia ketahuan barangnya itu tidak digunakan sesuai kontraknya akan ditage ditage yaitu melalui pelaku usaha karena yang 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 bertanggung jawab atas fasilitas di lokasi KNK adalah pelaku usaha kemudian lanjut ini ini sebetulnya keputusan pembahasan masuk untuk yang barang konsumsi yang saya sebutkan di awal tadi bahwa untuk barang-barang konsumsi yang akan diberikan fasilitas pembahasan masuk ini harus harus disajukan master listnya jenis-jenis barangnya ini adalah harus ada di dalam daftar positive lease nanti pertama kali mungkin pelaku usaha atau badan usaha yang ingin mendapatkan fasilitas pelaku usaha terutama yang ingin mendapatkan fasilitas pembahasan untuk barang konsumsi ini mengajukan daftar barangnya ke Dewan Nasional dalam melalui mungkin Sektenas Sekretaris Dewan Nasional untuk ditetapkan dalam positive lease diharapkan pada saat menetapkan positive lease ini nanti Dewan Nasional akan melakukan rapat karena seperti diketahui tadi Dewan Nasional ini meliputi lintas kementerian saat ini ada sembilan kementerian bisa kemungkinan ke depan akan ditambah lagi seperti yang dilaporkan PMO tadi sehingga penentuan positive lease ini sudah begitu tidak ada positive lease berarti sudah disetujui oleh para anggota Dewan Nasional sehingga tidak ada lagi perdebatan misalnya nanti ini barang konsumsi kok diberikan itu sudah atas petujuan semua menteri yang ada terlibat di dalam Dewan Nasional kemudian jumlahnya ini kita berharap nanti ada kuota jenis barangnya ada dalam positive lease jumlahnya juga akan ditertukan berapa kira-kira kebutuhannya untuk memenuhi kegiatan pelaku usaha itu misalnya untuk restoran di kolok KIKK pariwisata dia impor misalnya contoh yang umum misalnya klasik itu daging ontar misalnya karena di Indonesia tidak ada daging ontar sehingga dia impor dan mereka mengajukan untuk mendapatkan fasilitas pemimpinan BMSU mencantungkan dalam positive lease oh daging ontar boleh dimasukkan ke KIKK pariwisata mengenai jumlahnya nanti pelaku usaha akan mengajukan jumlah yang akan diajukan untuk impor daging ontar sekian kilo selama satu tahun misalnya sesuai dengan karena apa namanya wisatawan asing yang datang sekian orang per tahunnya itu untuk kebutuhan infrastruktur awan asing yang datang ini diperlukan daging ontar sekian itu nanti diajukan ke anusator sehingga pada saat ini menemukan apsis-rasis menemukan master list nya itu jenis dan jumlahnya itu jelas parameternya itu untuk apa namanya tata cara untuk pemberian fasilitas pemimpinan BMSU untuk barang-barang konsumsi di KIKK pariwisata lanjut oke lanjut nah ini mengenai prosedur ini tadi sudah disampaikan oleh Pak kalau gak salah mengenai prosedur penerbitan master list lanjut ini kembali saya singgung lagi bahwa tanggung jawab ini kembali ke badan usaha pelaku usaha yang memang berhak atas fasilitas itu mereka berhak mendapatkan fasilitas tetapi juga bertanggung jawab akas fasilitas yang diberikan itu bisa dibaca sendiri bahwa badan usaha itu harus tanggung jawab kepada barang yang ada di yang seharusnya berada di lokasi kalau hilang maka akan ditagi kemudian ini dipipaskan dari tanggung jawab ini jika musnah tanpa sengaja melalui proses yang alami gitu kan maksudnya kalau misalnya hilang atau apa tetap harus ditagi karena dianggap pelaku usaha lalai kan artinya tidak menjaga barang yang itu yang seharusnya ada tetapi hilang kan gitu tetap harus ditanggung jawabkan dan lain-lain bisa dibaca sendiri kemudian lanjut mungkin di situ saja kalau memang nanti ada pertanyaan mungkin kita lebih banyak ke diskusi saja karena terkait ini saya tidak menjelaskan mengenai PPKEK maupun yang lain-lain karena ini kemarin dapat bahwa ini terkait dengan aplikasi yang akan dimandatorikan yaitu tiga aplikasi yang disebutkan tadi mungkin itu sebentar dari saya mohon maaf kalau banyak kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Emi atas paparannya mengenai master list KEK mulai tadi dari peraturan hingga tadi di dalam jenis-jenis barangnya ada barang modal ada barang konsumsi lalu jenis KEK-nya tadi ada KEK para wisata ada KEK logistik dan lain sebagainya baik Bapak Ibu sekalian sampai lah pada sesi saya jawab baik sudah banyak masuk pertanyaan yang di melalui link ya sudah banyak yang masuk tapi mohon maaf tidak semuanya mungkin akan disampaikan karena keterbatasan waktu juga jadi saya pilih-pilih dulu ya Pak Bapak Ibu sekalian pertanyaan mana saja yang cukup bisa cukup menantang untuk dijawab begitu ya baik pertama pertanyaan untuk Bapak Pak Solik untuk Pak Solik ada pertanyaan dari Pak David Christian L. Tobing ini pertanyaannya pendek tapi mungkin jawabannya bisa sedikit panjang sebenarnya adalah fitur apa yang ada dalam SIN SW yang melakomodir pergerakan barang antar KK di Indonesia tadi sudah disampaikan beberapa modul ya fitur-fiturnya bisa disampaikan untuk pergerakan barang antar KK di Indonesia apa saja lalu yang kedua adalah mengenai IT Inventory ini disampaikan oleh Ibu atau Bapak ini ya Adela JK pertanyaan mengenai IT Inventory yaitu jika perusahaan sudah memiliki sistem IT Inventory sendiri apakah nanti perusahaan tidak lagi memakai sistem perusahaan itu sendiri tapi menggunakan IT Inventory yang disediakan oleh sistem di KK ini jadi apakah sistem KK ini nanti akan akan istilahnya tanda kutip tidak lagi menjadikan IT Inventory di perusahaan itu tidak lagi dipakai atau bagaimana dan jadi ada dua pertanyaan untuk IT Inventory itu tadi pertama dan yang kedua apakah sistem IT Inventory ini pada saat pelaksanannya itu bisa input manual atau bisa melalui servis yang disediakan oleh LNSW mungkin itu dulu pertanyaannya untuk Pak Solik ada tiga pertanyaan satu dari Pak David Christian yang dua dari Ibu Adela silahkan Pak Solik terima kasih Mas Roy nanti saya dibantu oleh Pak Topik untuk pertanyaan pertama berkenaan dan pergerakan barang antar KEK di Indonesia kalau tadi saya menjelaskan salah satu pergerakan barang free movement dalam satu wilayah KEK sedangkan untuk pergerakan barang antar KEK itu bisa melalui modul PPKEK jadi bisa melalui modul PPKEK di sana ada submodul mengenai pengeluaran ke fasilitas nanti akan diketahui pergerakan barang antar KEK memang Bapak Ibu sekalian dari semua modul KEK yang ada tiga modul memang sudah implementasi dan dimandatorikan jadi profil KEK master list KEK PJ KEK itu sudah sudah implementasi dan mandatori tetapi untuk yang PPKEK free movement dan IT inventory memang saat ini sedang uji coba dan piloting sehingga harapannya nanti di awal Juli tiga modul ini nanti bisa kita implementasikan di seluruh KEK kemudian untuk pertanyaan kedua berkenaan dengan penerapan IT inventory kalau kemudian punya sistem nah Bapak Ibu sekalian sistem Bapak Ibu masih bisa dipergunakan jadi nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ketika kemudian Bapak Ibu sudah punya sistem bagaimana supaya itu diintegrasikan dengan aplikasi KEK jadi nanti akan ada service yang sama-sama dibahas supaya itu bisa terkoneksi dengan modul yang ada di SNSW kemudian bagaimana kalau kemudian IT inventory yang disediakan oleh sistem KEK ini apakah bisa input manual atau bisa melalui service yang disediakan oleh LNSW jadi dua-duanya bisa Bapak Ibu sekalian jadi dua-duanya bisa bisa menggunakan upload menggunakan Excel bisa juga melalui service yang disediakan oleh LNSW jadi dua-duanya memungkinkan untuk kolaborasi dengan sistem INSW mungkin itu dari saya mungkin ada tambahan dari Pak Taufik terima kasih Pak mohon izin mungkin tadi sudah disampaikan Pak dir izin sedikit menambahkan saja jadi untuk pergerakan barang antar KEK itu nanti yang membuat dokumen pemberitahuan Pak Bian adalah pelaku usaha KEK asalnya pelaku usaha KEK asalnya saja yang buat nanti pelaku usaha penerima KEK itu tidak perlu membuat dokumen PPK KEK ini sama dengan pemberitahuan Pak Bian yang dari kawasan berfasilitas lain misalnya dari TPB ada barang yang dikirim dari TPB ke KEK maka yang jadi dokumen pemasukannya adalah dokumen TPB yaitu dokumen misalnya BC27 itu pun dari FTZ dari FTZ berarti PPFTZ karena ini sudah interaksi antar sistem maka secara sistem dari CISA juga sistem di NSW mendapatkan informasi atas pengajuan dokumen tersebut mungkin itu nanti Pak Emi mungkin secara seder-serer menjelaskan tadi untuk IT inventory betul yang disampaikan Pak Senglek bahwa NSW prinsipnya adalah tidak membuat sistem IT inventory perusahaan tidak bukan ini hanya sistem monitoring informasi IT inventory dalam arti IT inventory sesuai dengan yang perusahaan jalankan misalnya sudah punya sistem tersendiri sesuai dengan sistem yang perusahaan jalankan kami sediakan dua metode untuk penyampaian informasinya yang pertama lewat service artinya sistem perusahaan terhubung dengan sistem NSW menyampaikan sistem yang kedua tadi yang disampaikan Pak Upload artinya kita sediakan webform juga karena kita antisipasi mungkin di KEK ada perusahaan-perusahaan yang belum membangun sistem IT terkait dengan sistem akutansi atau sistem persediaan di perusahaannya tapi yang kami harapkan adalah yang pertama tadi itu menjadi prioritas karena nanti mungkin tidak akan merepotkan artinya ketika sudah sistem by system sudah harapannya sudah bisa otomatis sehingga memudahkan petugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan demikian terima kasih baik terima kasih Pak Solik dan Pak Topik atas jawabannya yang lugas dan langsung menjawab pertanyaan ya selanjutnya pertanyaan untuk Pak Rusdi mohon izin Pak Rusdi ada pertanyaan dari dari Pak Pak Akhirmen Siregar Pak Akhirmen Siregar ini dari pabrik Kernel Seimangke PTPN3 baik pertanyaannya adalah jika pabrik Kernel Seimangke menjual barang kepada vendor untuk barang ekspor apakah ada juga pembebasan pajak terhadap penjualan barang tersebut baik itu pertanyaan yang pertama lalu yang kedua dari Jayanti Pardede ini Bapak atau Ibu Bu Jayanti kali ya Bu Jayanti Pardede dari BUPP Kek Tanjung Lesung ya pertanyaannya adalah untuk kegiatan pembangunan pemberian tugas untuk kegiatan pembangunan pemberian tugas pemberi tugas menerbitkan surat perintah kerja SPK yang mana dalam pembangunan ada komponen upah dan material apakah ini bisa di input dalam PJK saja karena material bangunannya barang lokal semua kemudian bila dalam SPK ada kandungan barang impor apakah harus input tersendiri di PJK atau bagaimana mungkin itu dua pertanyaan untuk Pak Rusdi silahkan Pak oke terima kasih pertanyaannya jadi yang pertama ini dari Semangke jadi pajak ini saya ingat PPN ya Mas Raya karena saya kan PPN nih kalau yang lain nanti saya ada yang lebih berkompeten nanti menjawabnya kalau atas saya belum begitu paham sebenarnya pertanyaannya tapi gini kalau memang dia menjualnya ekspor PPNnya tentu mengikuti ketentuan yang berlaku existing atas ekspor itu barang kena pajak dikenai PPN dengan tarif 0% tapi kalau maksudnya adalah barang-barangnya sebenarnya barang ekspor tapi dijual ke Vendor maksudnya dijual ke dalam negeri TDDP berarti kalau penyerahan barang kena pajak dari KEK ke TDDP itu ketentuannya sama dengan ketentuan PPN secara umum berarti dikenai PPN yang yang diberikan pasis adalah kalau penyerahannya itu di KEK-nya sendiri jadi antar pelaku usaha di KEK misalkan ini sepanjang barangnya barang kena pajak ya misalkan jualnya itu industri yang membutuhkan dan kebetulan dia juga sebagai pelaku usaha di KEK nah ini yang kita dorong nih kamu kalau ingin datang fasilitas kamu jadi pelaku usaha di KEK bikin pabrik di KEK misalkan jadi nanti ketika membeli bahan bakunya kernal tadi itu tidak dikenai PPN tapi kalau keluar ya tentu untuk mencegah distorsi dan sampai nanti mematikan ya kan mematikan industri lagi di luar KEK makanya tetap dikenai PPN kemudian tadi yang dari Tanjung Lesung ya betul ya Mas Roya oke ya sorry tadi saya pertanyaan adalah oke SPK gitu ya ada SPK SPK dimana dalam komponennya itu ada upah dan material ini apakah bisa di input dalam PJK EKA saja mengingat materialnya barang lokal semua Pak oke oke ya ketika pelaku usaha berani usaha akan mengkonsumsi memperoleh jasa kena pajak SPK ini kita anggap apa ya jasa konsumsi gitu ya apa gitu ya nah memang membuat PJK EKA tapi kalau ternyata dalam kontrak tadi ada barang yang masuk nih gitu kan barang yang masuk tadi ternyata nih sudah dibuat dokumen kepabianannya supaya nggak redundant ya cukup membuat dokumen kepabianan sepanjang barang yang masuk tadi itu terkait dengan jasanya tetapi kalau misalkan dipandang Pak PPK EKA ternyata belum ya kan belum meng-cover jasanya ya kenapa Pak silahkan buat PJK EKA jadi ini semacam bentuk kemudahan tapi kalau dalam teknisnya ternyata sistemnya belum meng-cover jasa yang memang juga dimasukkan ya Bapak Ibu buat PJK EKA-nya sehingga nanti PKP-nya yang apa ya tadi yang pembuat SPK gitu ya istilahnya itu dia nggak ragu-ragu nih untuk tidak meng-cover PPN karena sudah menerima PJK EKA-nya kalau barang berarti PPK EKA-nya itu kira-kira Mas Roy apa sudah cukup jelas tapi kalau kurang nanti bisa lagi nanti coba siap-siap terima kasih Pak Rusdi jadi tadi pertanyaan memang sepertinya nih pemahaman antara PJK EKA- PPK EKA ini masih agak ketuker-tuker gitu ya dari sisi kalau PJK EKA itu hanya jasa tapi kalau ada materialnya ya itu kalau material itu didapat dari impor misalkan itu pakai PPK EKA atau didapatkan dari daerah lain yang lokal itu juga pakai PPK EKA baik terima kasih Pak Rusdi atas jawaban yang disampaikan selanjutnya mohon izin Pak Emi ada dua pertanyaan yang pertama oh ini dua-duanya dari Pak Heri Setiawan Pak Heri Setiawan Pak Heri dari Kemuasjak ya dari orang Kemenku juga Pak Heri Setiawan pertama adalah apakah sistem ini sudah dirancang untuk mitigasi terkait potensi penyalahgunaan fasilitas misalnya barang tercatat di sistem masuk ke EKA masuk ke EKA bisa berarti bisa di PPK EKA ya tetapi dialihkan ke tempat lain jadi pencatatannya masuk ke EKA tapi dialihkan ke tempat lain ini beberapa kasus terjadi di kawasan berikat ya dan FTZ lalu yang kedua apakah masih diperlukan pengawasan fisik di KAIKA mungkin itu dua pertanyaannya untuk Pak Emi silahkan Pak Emi terima kasih Mas Heri Mas Roy buat Pak Heri Setiawan saya coba jawab ya tentunya pada saat kita rancang baik regulasi maupun aplikasi ini sudah kita pertimbangan semuanya itu kemungkinan mungkin dengan Pak Rusdi kita suka berdiskusi mengenai kemungkinan-kemungkinan ini karena belajar dari pengalaman di Batam ya mengenai barang yang katanya dikirim ke Batam ternyata tidak sampai ke sana baik di regulasi maupun di aplikasi ini kita sudah meng-create maksudnya mewasifkan supaya atas barang itu ada status get in-nya artinya pada saat dia masuk ke KAIKA itu kapan itu harus di apa namanya ada petugas maupun nanti kalau ada pintu otomatis ke otomatis pintu otomatis get otomatis itu ada aplikasi portal otomasi get in itu itu tinggal tap aja misalnya barang ini nanti ada barcode yang ada di dokumen maupun di SPPP yang kalau dari import itu dari pelabuhan bongkar ada barcode-nya di SPPP-nya nah itu nanti otomatis di tap ke portal akan membuka lah itulah makanya terus statusnya menjadi get in diwastikan begitu ada get in itu barang berarti masuk biarpun ada PPK-EK kalau belum get in artinya barang itu belum dianggap masuk ke Kek-EK mungkin itu itu untuk mitigasi mengenai resiko barang tidak sampai ke Kek-EK petan kedua tadi ada petan kedua tadi Pak Pak Roy apa itu aja oh pengawasan fisik ya artinya gini dimungkinkan nanti untuk Kek-EK itu diberikan pelayanan mandiri artinya petugas kita tidak harus onsite di situ kalau sistem semua berjalan artinya aplikasi PPK-EK jalan PJK-EK maupun get in get out itu sudah ada portal yang otomatis itu itu cukup nanti kita mensyaratkan untuk ada CCTV aja sehingga kita pengawasan dari ruang monitoring aja nanti nanti mungkin dari kapan get in-nya ada catatan kapan get in-nya jam berapa dikaitkan dengan CCTV-nya jam sekian benar-benar masuk apakah bisa dianis secara IT jadi kalau misalnya secara aplikasi sistem IT-nya sudah mendukung bisa dimungkinkan untuk dilepas menjadi Kek-EK mandiri artinya semua pengawasan dilakukan oleh Kek-EK itu sendiri oleh dalam melini oleh administrator yang ada di situ mungkin itu Pak Roy jawabannya baik terima kasih Pak Emi atas jawaban yang diberikan ini pertanyaan masih banyak yang masuk tapi waktu juga yang membatasi kita ini sudah jam 12 kurang 1 menit mungkin ini cukup bagus tapi beberapa memang sudah ada di materi jadi beberapa pertanyaan jawabannya tadi sudah ada di materi mungkin Bapak Ibu bisa coba mendownload materinya melalui link yang telah disampaikan oleh Panitia beberapa pertanyaan sudah terjawab pada modul tersebut baik untuk hal lain jika memang pada modul tersebut tidak ditemukan jawabannya begitu ya Bapak Ibu sekarang bisa menyampaikan pertanyaan ke NSW mengenai hal-hal ini ada Pak Topik yang membidani aplikasi KAI di NSW dan juga bisa nanti bisa juga disampaikan ke saya nanti akan kami sampaikan kepada narasumber yang berkompeten mengenai jawaban-jawaban tersebut baik terima kasih Bapak Ibu sekalian para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk men-share pengetahuannya tentang kawasan ekonomi khusus baik dari sistemnya maupun dari ProBIS di PJKK dan Masterlist fokusnya memang untuk hari ini untuk PJKK Masterlist namun tadi ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang PPKK dan ini menunjukkan salah satu keingin tahuan dari Bapak Ibu para peserta webinar sehingga mereka ingin mencari tahu untuk itu tetap tetap seperti itu maksudnya house akan pengetahuan itu bagus jadi nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke kami secara offline saja setelah webinar ini baik mengingat keterbatasan waktu mari sama-sama kita akhiri pelaksanaan webinar ini dan tentunya setelah ini diharapkan sistem SIN-SW untuk KEK dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh para pelaku usaha agar kemudahan dan tentu saja fasilitasnya dapat dinikmati jika ada kesulitan untuk menggunakan apa atau mengoperasikan aplikasinya bisa menghubungi LNSW kami siap untuk mendampingi melalui Zoom juga boleh kami siap karena beberapa pelaku usaha seperti itu mengundang kami via Zoom untuk mendampingi pengoperasian dari sistem aplikasi ini baik di penghujung acara ini izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun penutup pantun pergi ke Kendal lalu ke Singasari ini sudah ada kan kayak Kendal dan Singasari pergi ke Kendal lalu ke Singasari pulangnya mampir ke Galang Batang cukup sekian acara hari ini sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang baik terima kasih Bapak Ibu sekalian kami memaaf apabila penyelenggaraan webinar kali ini terdapat kekurangan mohon izin masing-masing narasumberan mungkin sebelum ditutup dapat menyampaikan closing statementnya dulu silahkan dari Pak Solik apakah masih di tempat Pak Solik oke terima kasih mas Roy terima kasih kepada Pak Emy Pak Arusdi dan kepada teman-teman semuanya Bapak Ibu beserta webinar tentunya acara webinar hari ini kami berharap ini bisa bermanfaat buat semua peserta webinar terutama pelaku usaha dan badan usaha serta teman-teman administrator dan teman-teman KPBC dan KPP tentunya ya ini tentunya berkenaan dengan pemenuhan wajiban perpajakan dan kepabianan di KAEK beserta fasilitas-fasilitas yang lainnya tentunya dan karena hari ini terkait dengan penerapan aplikasi KAEK kami berharap tentunya dengan adanya sistem informasi ini bisa mempermudah para pihak para pelaku usaha administrator dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan di KAEK genergi dan kolaborasi tentunya ini menjadi hal yang sangat penting sehingga kami harapkan ini akan terus kita tingkatkan baik LNSW DJP DJPC kemudian Sekdenas dan tentunya para pelaku usaha supaya sistem ini dapat bermanfaat dapat diimplementasikan dengan baik baik yang tiga modul utama yang sudah dimandatorikan dan sebentar lagi PPKEK IT Inventory dan Primoven dapat diimplementasikan di bulan Juli itu saja mungkin dari saya sekali lagi terima kasih dan sekali lagi terima kasih juga dukungan dan support para pihak sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh closing statement dari Pak Rusti silahkan Pak ya makasih Bapak Ibu semua kami mengucapkan terima kasih juga kepada NSW yang sudah memberikan ruang dan media bagi DJP untuk langsung menyampaikan poin-poin dan mendengarkan mendengarkan maksud-masukan terkait dengan implementasi mediasi dengan fasilitas di YK di sarapan kami apa yang kita desain skema administrasi di YK ini mudah gitu ya mudah memberikan persen hukum dan juga tidak meninggalkan pengawasan yang efektif seperti itu nah ini tentu tidak hanya bisa bekerja sendiri ini tidak hanya DJP bisa bekerja sendiri jadi kami juga perlu bersinergi dengan teman-teman DJP Jukai dengan teman-teman dan juga seluruh setengah yang ada dengan setelah dengan atin kek dan pelaku usaha dan misalnya jadi mudah-mudahan ya yang kita apa yang kita diskusikan bersama yang kita susun bersama mulai Undang-Undang 39 sampai 2009 sampai dengan PMK 33 ini ya Kek ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang ditujukan yang difisikan dalam KK ini dapat membangun suatu ekonomi di waktu kawasan dapat kecet dengan baik disini kami akan selalu terbuka Bapak-Ibu semua apa saran apa pertanyaan kami akan selalu welcome dan kami siap membantu demikian terima kasih dikurangnya mohon maaf terima kasih Bapak-Ibu semua baik terima kasih Pak Rusti atas closing statementnya selanjutnya Pak Emy dipersilakan Pak closing statement terima kasih pertama kami sampaikan apresiasi kepada lembaga nasional Singapur yang kerja sangat luar biasa dalam waktu yang relatif singkat bisa menyelesaikan sistem aplikasi ini yang tiga sudah ready sudah siap dimanatorikan dan yang tiga sedang piloting ini mudah-mudahan ini sebetulnya KEK ini tujuannya sangat bagus ya dari pemerintah program pemerintah dan selayaknya lah kita dukung bersama baik dari sisi kita pemerintah dari sisi birokrasi untuk mendukung keberhasilan KEK ini maupun dari sisi Badan Usaha maupun pelaku usaha supaya memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya gitu kan artinya bisa membantu untuk tujuan dari KEK ini bisa tercapai mungkin itu sementara jadi kalau nanti pada saat pelaksanaannya nanti ada kendala-kendala atau apa mungkin bisa disampaikan ke kami atau ke NSU atau ke mana salurannya sehingga bisa kita perbaiki bersama-sama ini namanya hal baru ya pasti nanti dalam pelaksanaannya akan banyak kendala atau permacalan itu kita diskusikan jangan terus ini kita semua saya yakin ada solusinya sehingga kita bisa selesaikan bersama-sama mungkin itu closing selama ini dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Emi dengan disampaikannya closing statement dari tiga narasumber kita maka berakhirlah acara webinar kali ini sekali lagi kami dari penyelenggara mohon maaf jika ada kekurangan selama kegiatan ini dan saya selaku narasumber juga mohon maaf secara pribadi jika terdapat kesalahan atau kegeliruan selama memandu acara ini marilah kita sama-sama akhiri webinar ini dengan mengucapkan Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan dan webinar berikutnya yang tentu saja akan dibawakan oleh narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh